Mouji menggunakan kemauan spiritualnya untuk mengunci kenam batu hitam saat ia mencabut tongkat Tian Ji-nya untuk menghantam tanah hitam. Tian Ji-pol tidak cocok untuk digali dan tanah hitam di sini sangat keras. Mouji hanya bisa memadatkan pedang petirnya pada Tian Ji-pol untuk menggali tanah hitam. Ledakan, dua sambaran petir beruntun mendarat di Tian Ji-pol, menciptakan lubang sedalam satu kaki di tanah hitam yang keras. Hal ini membuat Mouji semakin menyadari betapa sulitnya menggali batu hitam. Untungnya, ia dapat meledakan tanah hitam itu. Selama ia terus menggunakan tongkat Tian Ji dan pedang petirnya, ia akhirnya akan dapat menggali hingga kedalaman 10 meter. Energi unsur Mouji sangat melimpah dan dia bahkan memiliki beberapa saluran penyimpanan unsur. Saat dia terus membombardir tanah hitam, dia tidak perlu beristirahat sama sekali. Pengeboman terus-menerus mendarat di tempat yang sama dan batu hitam terus-menerus diledakkan oleh Mouji. Setelah seharian penuh, Mouji hanya berhasil membuat lubang sedalam 10 meter di tempat semula. Tongkat Tian Ji mengumpulkan energi spiritual dan dengan tarikan ringan, beberapa batu hitam muncul di udara. Mouji tidak menunggu batu-batu hitam ini jatuh ke tanah. Dengan satu gerakan tangannya, beberapa batu hitam ini jatuh ke keranjang di punggungnya. Mouji meraih keranjang itu dan saat dia hendak mengeluarkan batu hitam untuk melihatnya, dia tertegun. Dia baru saja menemukan 6 batu hitam, jadi mengapa salah satunya hilang tanpa alasan jelas. Batu-batu hitam itu memang berhasil lolos dengan sendirinya. Dia bahkan menggunakan keinginan spiritualnya untuk mengunci batu-batu hitam itu, tetapi pada akhirnya, salah satu dari mereka berhasil lolos tanpa diketahui. Tidak mengherankan penggalian batu hitam membutuhkan dua orang. Satu orang menggunakan keinginan spiritualnya untuk mengunci sementara yang lain menggali. Kalau bukan karena kemauan spiritualnya yang kuat dan kemauan spiritual dari saluran penyimpanan rohnya, akan sangat sulit baginya untuk menggali batu hitam itu sendirian. Jiaki pergi menggali batu hitam sendirian. Dari kelihatannya, dia memang memiliki beberapa kemampuan. Mouji tidak terlalu mempermasalahkannya. Dia memiliki saluran penyimpanan roh, jadi seharusnya mudah baginya untuk menemukan batu hitam di sini. Satu-satunya masalah adalah terlalu merepotkan untuk menggali batu hitam ini. Tongkat Tianji miliknya awalnya tidak cocok untuk menggali batu hitam. Bahkan dengan pedang petir, ia masih membutuhkan waktu lebih dari sehari untuk menggali beberapa batu hitam. Meskipun Mouji telah memperoleh beberapa pengalaman dalam menggali batu hitam, dia masih merasa bahwa dia harus memilih peralatan spiritual yang cocok untuk menggali batu hitam. Ia dengan santai mengambil salah satu batu hitam di keranjang. Batu hitam ini berukuran sebesar kepalan tangan. Batu ini hangat dan halus seperti batu giyok di tangannya, memberinya perasaan yang sangat nyaman. Ketika kekuatan spiritualnya mendarat di permukaan batu hitam, dia hanya bisa merasakan samar-samar aura tersembunyi di dalamnya. Namun, dia tidak dapat menentukan aura apa ini. Mouji tanpa sadar memasukkan batu hitam itu ke dalam cincin penyimpanannya. Tidak peduli seberapa besar keinginan spiritualnya mencoba mengarahkannya, batu hitam itu tidak bergerak sama sekali. Sambil menggelengkan kepalanya, Mouji melemparkan batu hitam itu kembali ke dalam keranjang. Dilihat dari kelihatannya, batu hitam ini benar-benar tidak bisa dikirim ke dalam cincin, atau tingkat ruang cincinnya terlalu rendah. Sambil menutupi keranjangnya, Mouji mengeluarkan tombak spiritual setengah tingkat ekstrim dari cincin penyimpanannya. Tombak ini sepertinya diperoleh dari cincin penyimpanan Hoafer. Karena Mouji tidak membutuhkannya, dia tidak terlalu memperhatikannya. Lebih mudah menggunakan tombak untuk menggali batu hitam jenis ini. Sayangnya, dia tidak tahu cara menempa peralatan. Jika dia tahu, dia pasti akan menempa sekop peralatan spiritual. Setelah menyempurnakan tombak, Mouji melanjutkan pencarian batu hitam. Blackstone dapat ditukar dengan serpihan batu roh. Yang tidak dimilikinya adalah serpihan batu roh. Pada hari keempat, Mouji menemukan batu hitam lainnya. Batu hitam ini juga berada sembilan kaki di bawah tanah. Ia menghabiskan satu hari lagi. Baru pada sore hari kelima ia berhasil menggali batu hitam itu dan menaruhnya di keranjang. Hal ini membuat Mouji merasa tidak berdaya. Jumlah batu hitam yang diperolehnya sama sekali berbeda meskipun jumlah usahanya sama. Sepertinya jika dia ingin menggali sendiri sejumlah besar batu hitam, dia perlu mencari tempat yang banyak batu hitamnya. Lima hari telah berlalu. Bahkan jika dia menemukan lebih banyak batu hitam, dia tidak akan punya waktu untuk menggali lagi. Mouji hanya membawa keranjang itu. Tepat saat dia hendak kembali, ledakan energi unsur yang kuat menarik perhatiannya. Mouji mengamati area itu dengan kehendak spiritualnya. Dia segera melihat seseorang yang dikenalnya. Jiaki dan seorang kultifator tengah bertarung, sementara kultifator lainnya hanya menonton di samping. Mouji menduga bahwa pertempuran ini pasti untuk memperebutkan batu hitam. Dia ingin melihat berapa banyak batu hitam yang ada di sini. Kalau banyak, dia tidak keberatan ikut campur. Melihat Mouji datang, keduanya berhenti berkelahi. Namun, mereka tidak menyimpan harta sihir mereka. Teman, ini adalah pertarungan untuk memperebutkan hak atas batu hitam. Jika tidak ada yang lain, silakan minggir. Kata kultifator di samping kepada Mouji tanpa ekspresi. Memang, mereka sedang memperebutkan batu hitam. Kehendak spiritual saluran penyimpanan roh Mouji telah meresap ke dalam tanah hitam. Tak lama kemudian, ia menemukan batu hitam tiga kaki di bawah tanah. Itu hanyalah batu hitam. Meskipun terkubur relatif dangkal, Mouji tidak terlalu tertarik padanya. Tidak ada gunanya terlibat dalam pertikaian seperti itu hanya karena batu hitam. Tepat saat dia hendak berbalik dan pergi, Jiyaki tiba-tiba berkata, dia temanku. Kenapa dia harus pergi? Mendengar bahwa Mouji dan Jiyaki adalah teman, kedua orang lainnya menatap Mouji dengan penuh permusuhan. Tepat saat Mouji hendak mengatakan bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan dirinya, Jiyaki berbicara lagi, ada batu hitam di sini. Aku akan memberimu dua ampas batu roh. Mouji buru-buru bertanya, berapa banyak ampas batu roh yang bisa ditukar dengan batu hitam? Dalam keadaan normal, itu sepuluh slag. Kali ini, Jiyaki ingin meminjam bantuan Mouji. Tatapan kedua kultifator lainnya tertuju pada Mouji. Mouji tampak seperti manusia biasa. Dia tidak memancarkan aura spiritual apapun. Namun, mereka berdua tidak memandang rendah Mouji. Untuk dapat memasuki half immortal domain dan bahkan muncul di area pertambangan, siapa di antara mereka yang bukan ahli eartli immortal? Saat Mouji dan Jiyaki bergandengan tangan, mereka harus bertarung habis-habisan sebelum mereka dapat membelah batu hitam tersebut. Maaf, aku tidak tertarik. Setelah itu, Mouji berbalik dan pergi. Dua ampas batu roh dan mereka ingin dia mempertaruhkan nyawanya. Bukankah mereka meremehkan pekerjaannya? Yang membuat Mouji kecewa adalah batu hitam yang sangat sulit digali ternyata sangat murah. Satu batu hitam hanya bisa ditukar dengan sepuluh serpihan batu roh. Dia menggali enam batu hitam, yang berarti hanya enam puluh serpihan batu roh. Lupakan saja, dengan enam puluh terak batu roh ini, dia setidaknya bisa berkultivasi ke tahap abadi duniawi tingkat lanjut. Dia akan memikirkannya lain kali. Jika dia tidak diberi area penambangan, dia akan keluar dan mencuri batu hitam. Baginya, tidak banyak perbedaan antara mencuri biji dan menggali batu hitam di area pertambangan. Kemauan spiritualnya dapat menembus enam meter ke dalam tanah. Ini adalah kelebihan yang tidak dapat dibandingkan dengan banyak kultifator. Rekan-rekanmu sudah pergi. Apakah kau masih akan bertarung dengan kami? Masih ada waktu setengah hari lagi. Jika kita bertarung, kita tidak akan menjadi satu-satunya penonton. Melihat Mouji pergi, kultifator yang bertarung dengan Jiaki berkata dengan dingin. Jiaki menggigit bibirnya, menghentakkan kakinya, berbalik dan mengejar Mouji. Tunggu sebentar. Jiaki mengejar Mouji. Ada apa? Tanya Mouji dengan tenang. Apakah kamu tahu bahwa tanpa ampas batu roh, bahkan jika kamu dari sekte panjang umur, kamu tidak akan bisa bertahan lama. Jangan bilang kau bahkan tidak menginginkan hidupmu. Aku tahu tingkat kultifasimu relatif rendah. Namun, mereka berdua tidak mengetahuinya. Lagipula, kita akan segera meninggalkan tempat ini. Jika kita bertarung, paling-paling kita akan membaginya secara merata. Bahkan jika kita membaginya secara merata, kamu tetap akan mendapatkan ampas batu roh. Kata Jiaki dengan penuh kebencian. Mouji berkata dengan tenang, Teman Dao Jiaki, bahkan jika aku tidak datang ke daerah pertambangan ini, tidak ada seorang pun yang akan mengusirku keluar dari domain setengah abadi, kan? Meskipun saya pendatang baru, saya tidak mudah tertipu. Aku sudah lama mendengar bahwa selama kamu memiliki gelang, kamu dapat tinggal di half immortal domain. Kamu bahkan tidak memerlukan ampas batu roh. Paling-paling saya tidak akan berkultivasi. Nada suaranya masih penuh dengan sarkasme. Meskipun Lang Hao tidak memberitahunya banyak hal, dia yakin bahwa selama kamu memiliki gelang, kamu tidak akan diusir dari domain setengah abadi. Sarkasme di mulut Jiaki bahkan lebih dari Mouji. Dia mencibir, Lang Hao, kamu berani mempercayainya. Benar, dia tidak berbohong padamu. Selama kamu punya gelang, kamu tidak memerlukan ampas batu roh untuk tetap berada di domain setengah abadi. Tetapi apakah dia memberitahumu bahwa kamu membutuhkan pil pelarut kayu untuk tinggal di domain setengah abadi? Apakah dia memberitahumu bahwa alasan mengapa semua orang lebih suka tinggal di half immortal domain, dan bukan di dunia luar, bukanlah karena bahaya atau kultivasi, tetapi karena energi kayu akut di luar terlalu padat. Setelah waktu yang lama, itu akan membuat saluran roh orang menjadi kayu. Pil pelarut kayu. Melakukan wudifikasi pada saluran spirit. Mouji menatap kosong ke arah Jiaki. Dia benar-benar tidak tahu tentang ini. Namun, Jiaki tidak berhenti. Dia terus berkata dengan nada sarkastis, apakah dia memberitahumu bahwa selain keranjang, kamu juga membutuhkan sekok batu hitam untuk menggali batu hitam? Apakah dia memberitahumu bahwa sebagian besar terak batu roh tidak digunakan untuk penanaman, tetapi untuk membeli pil pelarut kayu? Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu masih berani mengatakan bahwa kamu ingin tinggal di domain setengah abadi? Ekspresi Mouji berubah serius. Dia tahu bahwa dia mungkin telah ditipu oleh Lang Hao. Bajingan ini memang tidak kenal ampun dalam menipunya. Sebelumnya, dia masih berterima kasih kepada Lang Hao karena telah membantunya membuat gelang. Sepuluh serpihan batu roh, itu adalah batu hitam. Terima kasih banyak, sahabat Dao Jiaki. Aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Bolehkah aku bertanya apa itu pil pelarut kayu? Ekspresi Mouji sangat jelek. Jiaki melihat bahwa Mouji tidak terus membantah kata-katanya. Dia sedikit tenang, wilayah setengah abadi dipenuhi dengan energi kayu akut. Energi ini terus-menerus menyusup ke saluran roh setiap kultifator. Jika kita tidak memikirkan cara untuk menyelesaikannya, tidak lama kemudian, saluran roh kita akan berubah menjadi kayu oleh energi kayu akut di sini. Akhirnya, kita akan mati tanpa suara. Kalau begitu, pil pelarut kayu adalah pil yang dapat melarutkan energi kayu akut. Mouji melanjutkan dengan pertanyaan lainnya. Jiaki mengangguk, kau benar. Energi kayu akut di sini hanya bisa diatasi dengan pil pelarut kayu. Selain itu, pil pelarut kayu hanya bisa dibeli di domain setengah abadi. Meskipun kondisi di sini santai dan tidak ada tekanan, bukan tugas yang mudah untuk bertahan hidup di sini. Pil pelarut kayu adalah suatu keharusan. Mengapa pembuat pil lain tidak meramunya? Haruskah mereka pergi ke Half Immortal domain untuk membelinya? Apakah tidak ada formula pil? Meskipun dia bertanya, Mouji sudah merasa ada yang tidak beres. Air di sini sangat dalam. Begitu dalam sehingga dia hampir tenggelam, dan dia bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Karena pil pelarut kayu hanya dapat dibuat oleh seorang pemurni pil dengan akar spiritual berjenis logam. Katakan padaku, berapa banyak pemurni pil berjenis logam yang pernah kau lihat? Jiaki bertanya dengan acuh tak acuh. 412. Pil pelarut kayu hanya bisa dibuat oleh seorang pemurni pil berjenis logam. Seru Mouji. Dia telah mengambil sepucuk surat biok dari Yan Hui Meng dari Tian Chi Manor, dan di sana, terukir jelas bahwa sejumlah besar pembuat pil logam telah dibawa pergi oleh Lai Wan Sing dari lembah pil abadi benua Zen Mo, dan di antaranya termasuk kakeknya, Mo Tian Cheng. Sebelumnya, dia masih bertanya-tanya mengapa begitu banyak penyuling pil logam dibawa pergi. Sekarang, dia akhirnya mengerti. Lai Wan Sing pasti ada hubungannya dengan Half Immortal Domain. Hanya ada satu motif untuk membawa pergi para penyuling pil jenis logam itu, yaitu untuk meramu pil pelarut kayu. Bagaimanapun, dia memiliki hubungan darah dengan Mo Tian Cheng. Karena dia tahu tentang Mo Tian Cheng, dia pasti tidak bisa mengabaikannya. Tentu saja, kalau tidak, mengapa menurutmu pil pelarut kayu begitu berharga? Melihat seruan Mouji, Jiaki berpikir bahwa Mouji terkejut dengan kondisi ramuan pil pelarut kayu. Mouji tidak langsung bertanya kepada Lai Wan Sing apakah dia ada di sana. Bahkan jika dia ingin bertanya, dia harus mencari tahu dari samping. Teman Mouji, mengapa kau menceritakan semua ini padaku? Mouji menjadi tenang. Ia tidak percaya bahwa Jiaki tiba-tiba akan begitu baik hati hingga menceritakan semua hal ini padanya. Jiaki berkata dengan lemah, aku butuh bantuanmu. Karena aku menggali batu hitam paling sedikit setiap kali, tidak ada yang mau bekerja sama denganku. Lagi pula, dengan partner, ketika menemukan batu hitam, tak ada seorang pun yang akan dengan mudah merampasnya. Jadi, kau ingin bekerja sama denganku lain kali? Mouji berkata pelan. Dia memiliki saluran penyimpanan roh, jadi dia tidak ingin bekerja sama dengan Jiaki. Benar sekali. Kau juga tahu bahwa selain aku, tidak ada seorang pun di seluruh wilayah setengah abadi yang akan bekerja sama denganmu. Tanpa siapapun untuk bekerja sama, Anda tidak akan mampu bertahan di sini selama lebih dari setengah tahun. Kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencoba sirkulasi spiritual untuk melihat apakah ada energi kayu akut tambahan di saluran rohmu, Jiaki menatap Mouji dan berkata dengan tenang. Mouji diam-diam mengedarkan meridiannya. Memang, ada jejak tambahan energi elemen kayu di meridiannya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Mungkinkah ini energi kayu akut? Mouji sedikit mengernyit. Dia meningkatkan kecepatan sirkulasi spiritual dan meridian detoksifikasinya. Dalam sekejap, jejak energi unsur kayu itu tersapu oleh meridian detoksifikasinya. Dalam sekejap mata, energi itu berubah menjadi energi spiritual murni dan tersebar di meridian Mouji. Jadi benda ini juga sejenis racun, pikir Mouji dalam hati. Sekalipun dia tidak memiliki pil pelarut kayu, dia tidak akan takut dengan aura kayu tajam di sini. Memang, lebih baik menciptakan teknikmu sendiri. Teknik membalikkan keabadian ini jelas jauh melampaui teknik biasa. Melihat Mouji mengerutkan kening, Jiaki berkata tanpa tergesa-gesa, aku yakin kamu sudah merasakan energi kayu tajam, kan? Kalau kamu membentuk tim denganku, aku tidak berani menjamin bahwa kamu akan punya ampas batu roh untuk diolah, tapi paling tidak kamu tidak akan berubah menjadi kayu karena energi kayu akut. Mouji tahu bahwa dia tidak memiliki saluran spiritual, dan karena dia memiliki saluran detoksifikasi, bahkan meridiannya pun akan berubah menjadi kayu. Oleh karena itu, dia tidak takut dengan energi kayu akut di sini. Dia tidak langsung menolak Jiaki. Dia merasa bahwa karena wanita ini mampu menggali batu hitam sendiri, dia pasti tidak sederhana. Bolehkah aku bertanya berapa lama pil pelarut kayu bisa bertahan? Mouji bertanya dengan tenang. Tampaknya merasakan ketenangan dan ketenteraman Mouji, Jiaki sedikit terkejut, itu tergantung pada apakah kamu berkultivasi atau sejauh mana kultivasimu. Jika Anda menghabiskan sebagian besar waktu Anda bercocok tanam, maka Anda akan menyerap lebih banyak energi kayu akut. Dengan cara itu, Anda akan membutuhkan lebih banyak pil pelarut kayu. Paling banyak, Anda akan membutuhkan lebih dari 10 pil sebulan. Jika Anda tidak berkultivasi sama sekali, asalkan Anda mempertahankan kekuatan, maka 1 pil pelarut kayu selama 2 bulan sudah cukup. Dan 1 batu hitam dapat ditukar dengan 3 pil pelarut kayu. Mouji mengangguk, jadi itu artinya, 3 ampas batu roh dapat ditukar dengan 1 pil pelarut kayu. Jiaki menggelengkan kepalanya, jika kamu menggunakan ampas batu roh untuk membeli pil pelarut kayu, maka kamu akan membutuhkan 10 buah, dan itu adalah pil pelarut kayu dengan mutu terendah. Oleh karena itu, kecuali beberapa orang, kebanyakan orang tidak akan menggunakan trak batu roh untuk membeli pil pelarut kayu. Jiaki tidak perlu menjelaskannya. Mouji sudah tahu dengan jelas bahwa nilai batu hitam itu pasti bukan hanya 10 ampas batu roh, dan perbedaannya pun tidak kecil. Lalu berapa banyak batu hitam yang kau dapatkan setiap kali kau keluar? Jika aku bekerja sama denganmu, bagaimana kita akan membaginya? Mouji memikirkan tentang batu hitam yang lolos, dan merasa mungkin bukan hal buruk untuk mencari seseorang untuk bekerja sama. Dia tidak akan memiliki masalah dalam menemukan batu hitam, namun masalahnya adalah dia tidak akan memiliki kekuatan untuk menggali batu hitam sendirian. Ketika Jiaki mendengar kata-kata Mouji, dia menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa, dan berkata dengan lemah, kamu tidak punya pilihan. Jika kamu ingin hidup, kamu hanya bisa bekerja sama denganku. Mengenai pembagiannya, saya minta maaf, tetapi tidak ada hal seperti itu. Saya hanya dapat memberi Anda satu pil pelarut kayu setiap bulan. Mouji tertawa marah, jadi maksudmu aku hanya bisa mendapatkan satu batu hitam setiap tiga bulan. Saya ingin bertanya kepada sahabat Dau Jiaki, berapa banyak batu hitam yang kamu dapatkan setiap kali kamu keluar. Jiaki menatap Mouji, dan matanya memancarkan sedikit ejekan yang tak bisa diungkapkan, ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku memang menemukanmu karena aku ingin mendapatkan area pertambangan, tetapi aku tidak membutuhkan bantuanmu. Dengan kata lain, saya membantu Anda. Lupakan saja, aku tidak butuh bantuanmu. Selamat tinggal. Setelah itu, Mouji berbalik dan pergi. Dia memiliki saluran penyimpanan roh, jadi dia tidak perlu datang ke daerah pertambangan yang belum dikembangkan. Dia bisa pergi ke tempat manapun yang memiliki batu hitam, bahkan jika itu adalah daerah pertambangan yang terbengkalai. Jiaki sedikit terkejut. Dia pikir dia sudah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa jika Mouji ingin hidup, dia hanya bisa bekerja sama dengannya. Dia tidak menyangka bahwa Mouji benar-benar akan mengabaikannya. Lalu bagaimana kau ingin membaginya? Jiaki meningkatkan kecepatannya, dan mendarat di samping Mouji. Tanpa ada yang bisa diajak bekerja sama, memang akan sulit baginya untuk mendapatkan wilayah pertambangan. 1 banding 9 Jika kau bersedia, kita bisa menjadi mitra di masa depan. Mouji memperlambat langkahnya. Baiklah, 1 banding 9-nya. Jiaki mengangguk. Mendengar kata-kata Mouji, kesannya terhadap Mouji meningkat pesat. Setidaknya Mouji tidak serakah. Mouji hanya perlu melihat ekspresi dan sikap wanita ini sekali untuk tahu bahwa dia salah paham. Dia menghela nafas dan berkata, Aku ambil 9, dan kau ambil 10. Kau, Jiaki terkejut mendengar kata-kata Mouji. Dia telah melihat banyak orang yang tidak tahu malu dan sok suci, tetapi dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti Mouji. Seorang dewa duniawi mungkin bahkan tidak dapat menggali tanah hitam di sini. Namun, dia sebenarnya menginginkan pembagian 90% saat dia bekerja sama dengannya. Jadi maksudmu kau menggali banyak batu hitam kali ini? Ketika Jiaki menanyakan hal ini, dia sudah benar-benar menyerah pada ide untuk bekerja sama dengan Mouji. Aku rasa seharusnya lebih banyak sedikit darimu, kata Mouji dengan tenang. Dugaannya tidak mengada-ada. Dia sangat jelas tentang betapa sulitnya menggali batu hitam. Dia memiliki saluran penyimpanan roh, tetapi dia hanya berhasil menggali 6. 5 di antaranya secara kebetulan digali sekaligus. Dia tidak percaya bahwa keberuntungan Jiaki lebih baik darinya. Kau benar-benar menggali batu hitam. Ketika Jiaki mendengar kata-kata Mouji, dia tertegun sejenak. Tanpa sadar dia menarik kembali langkah kakinya. Di matanya, tidak perlu membicarakan tentang menggali batu hitam. Apakah Mouji dapat menemukan batu hitam dalam 5 hari adalah masalah lain? Tentu saja. Itulah sebabnya aku tidak perlu bekerja sama denganmu. Tanpamu, bumi akan terus berputar. Ketika Mouji berbicara, dia tidak menyadari bahwa dia bahkan menyebutkan bumi. Untungnya, Jiaki tidak mempermasalahkan kata-kata Mouji. Pandangannya tertuju pada keranjang di punggung Mouji, teman Daomo, bisakah kau membuka keranjang itu agar aku bisa melihatnya? Tutup keranjang itu ditutup dengan segel isolasi. Selama Mouji tidak membukanya, tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya. Mouji menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Aku tetap harus berterima kasih padamu karena telah memberitahuku banyak hal. Setidaknya aku tidak tahu tentang pil pelarut kayu dan sekok batu hitam. Jiaki tiba-tiba meraih keranjang di punggungnya. Dia berinisiatif membuka keranjang dan berkata, aku menggali dua batu hitam. Mouji melihat bahwa memang ada dua batu hitam di keranjang Jiaki. Dia langsung menaruh rasa hormat yang lebih besar padanya. Kalau bukan karena dia yang menggali enam batu hitam sekaligus, paling-paling dia yang menggali dua batu hitam. Aku menggali enam batu hitam, kata Mouji sambil membuka keranjang itu. Jiaki menatap keranjang Mouji dengan linglung. Setelah beberapa saat, dia bergumam pada dirinya sendiri. Sebenarnya ada enam. Baru ketika Mouji menutup-tutup keranjang, dia bereaksi. Matanya berbinar karena kegembiraan saat dia bertanya, teman Daomo, kamu tidak memiliki sekok batu hitam, dan kamu sendirian. Bagaimana kamu menggali enam batu hitam? Tanpa sekok batu hitam, menggali enam batu hitam di area pertambangan F dalam lima hari adalah hal yang tidak terbayangkan. Ini urusan saya sendiri, jadi saya tidak perlu membentuk tim dengan siapapun. Tentu saja, jika Anda setuju dengan pembagian 1 banding 90, saya dapat mempertimbangkan untuk membentuk tim bersama Anda. Bagaimanapun juga, kekuatan dua orang sedikit lebih besar, kata Mouji dengan santai. Dari sudut pandangnya, dia memang tidak membutuhkan siapapun untuk bekerja sama dengannya. Jiaki tiba-tiba berkata, teman Daomo, apakah kamu tahu nilai dari batu hitam ini? Dia akhirnya mengerti mengapa Mouji bahkan tidak peduli dengan satupun serpihan batu roh. Orang ini terlalu pandai bertingkah seperti babi. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, siapakah yang akan percaya bahwa seorang kultifator tahap abadi duniawi dapat menggali enam batu hitam di area pertambangan F hanya dalam beberapa hari. Lagipula, dia tidak memiliki pembantu, dia juga tidak memiliki sekok batu hitam. Mouji berkata dengan lemah, aku tidak tahu. Aku pernah bertanya kepadamu sebelumnya, tetapi kamu tampaknya tidak tertarik untuk menjawabku. Wajah Jiaki sedikit memanas, dan dia berkata dengan canggung, aku benar-benar tidak tahu apa itu batu hitam. Namun, aku tahu bahwa nilai satu batu hitam jauh melebihi nilai 10 ampas batu roh. Bahkan mungkin 10 ribu kali lebih banyak. Bahkan tanpa Jiaki mengatakan ini, Mouji dapat menebak bahwa batu hitam ini tidak murah. Dia benar-benar tidak menyangka nilai batu hitam akan begitu tinggi. Lebih dari 10 ribu kali lipatnya, itu berarti bahwa satu batu hitam bahkan tidak dapat dibeli dengan 100 ribu terak batu roh. Selain itu, mereka menjualnya seharga 10 terak batu roh. Terus, batu hitam ini seharusnya hanya dibeli di Half Immortal domain kan? Lagi pula, kamu punya banyak batu hitam, Apakah kamu berani untuk tidak menjualnya? Mouji membalas dengan sebuah pertanyaan. Jiaki tiba-tiba menatap Mouji tanpa berkedip. Mouji tidak percaya bahwa wanita ini akan jatuh cinta padanya. Tepat saat dia hendak berbicara, Jiaki berkata dengan lembut, Teman Daomo, bisakah aku mempercayaimu? Mouji tidak mengerti apa maksud Jiaki, jadi dia berkata langsung, Aku bukan orang yang banyak bicara. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Jiaki mengangguk, Sebenarnya, ini terkait dengan keuntungan pribadimu. Jika kamu benar-benar dapat menggali sejumlah besar batu hitam, aku akan membawamu menemui seseorang. Siapa? Mouji bertanya tanpa sadar. Pandai besi kelas atas yang tiada taraf. Jiaki merendahkan suaranya, dan mengucapkan kata demi kata. 413. Tuan Pandai Besi. Mouji tersentak, lalu bertanya, Mungkinkah batu hitam bisa menjadi bahan pandai besi? Jiaki menggelengkan kepalanya, Aku tidak tahu apakah batu hitam merupakan bahan untuk menempa. Ahli pandai besi itu juga tidak yakin. Lalu mengapa kau membawaku menemui guru pandai besi itu? Mouji bertanya dengan ragu. Katakan padaku dulu, apakah kamu memiliki kemampuan untuk menggali batu hitam dalam jumlah besar? Jiaki menatap Mouji. Mouji tidak ragu, Aku memang punya kemampuan, tapi agak sulit bagiku untuk menggali. Jadi bukan tidak mungkin bagiku untuk bekerja sama denganmu. Jika kamu menghabiskan lima hari mencari batu hitam, berapa banyak yang bisa kamu temukan? Jiaki masih khawatir, jadi dia mengajukan pertanyaan lain. Adapun Mouji yang mengatakan bahwa menggali itu sulit baginya, dia langsung mengabaikannya. Siapa yang tidak merasa kesulitan menggali batu hitam? Mouji berada di tahap abadi duniawi menengah, dan tanpa sekok batu hitam, sudah sangat mustahil bisa menggali enam batu hitam. Mouji merenung sejenak sebelum berkata, Itu belum pasti. Menurutku, jika kita hanya mencari dan tidak menggali, sepuluh batu hitam seharusnya sudah cukup. Baiklah, sekarang bersumpahlah bahwa kau tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang kukatakan padamu, lalu aku akan membawamu menemui guru itu. Ketika Jiaki mendengar bahwa Mouji dapat menemukan sepuluh batu hitam dalam lima hari, dia langsung berkata, Mouji terkeke, teman dao Jiaki, bertemu dengan guru itu tidaklah penting bagiku. Aku tidak terbiasa mengumpat, selamat tinggal. Bekerja dengan Jiaki sebenarnya tidak penting bagi Mouji. Lagipula, guru itu bahkan tidak tahu cara menggunakan batu hitam, jadi apa gunanya bertemu dengan guru itu? Belum lagi sumpah serapah, dia baru bisa bertemu orang itu setelah bersumpah serapah. Dia tidak tertarik dengan hal itu. Bahkan jika orang itu adalah Raja Duniawi abadi, hal itu tidak akan berhasil. Tunggu, kalau begitu, apakah kau akan memberitahu siapapun tentang apa yang kukatakan padamu? Jiaki jelas tidak akan menyerah begitu saja. Mouji berkata dengan lemah, tidak akan. Terserah padamu apakah kau percaya padaku atau tidak. Aku tidak perlu bersumpah, aku juga tidak perlu menjanjikan apapun padamu. Baiklah, aku percaya padamu. Jawaban Jiaki mengejutkan Mouji. Melihat keterkejutan Mouji, Jiaki menjelaskan, orang yang tidak mudah bersumpah adalah orang yang dapat dipercaya. Setelah jeda sebentar, Jiaki tiba-tiba memasang penghalang kedap suara. Pada saat yang sama, dia merendahkan suaranya dan berkata kepada Mouji, Tuhan ini bisa menempa cincin penyimpanan. Mouji menatap Jiaki dengan ragu. Dia memiliki lebih dari satu cincin penyimpanan, jadi bisa menempa cincin penyimpanan tidak berarti banyak baginya. Melihat ekspresi Mouji, Jiaki tahu apa yang sedang dipikirkan Mouji. Dia melangkah lebih dekat ke Mouji dan berbisik, dia bisa menempa cincin penyimpanan untuk menyimpan batu hitam ini. Apa? Moujin menatap Jiaki. Berita ini sungguh mengejutkan. Batu hitam ini tidak bisa ditempatkan di dalam cincin, itu pasti bukan produk dari dunia ini. Justru karena itulah domain setengah abadi tidak perlu khawatir tentang batu hitam yang disembunyikan. Jika seseorang mampu menempa cincin penyimpanan yang dapat menyimpan batu hitam tersebut, maka saat berita ini bocor, domain setengah abadi pasti akan menyingkirkan orang tersebut atau mengambil alih kendali orang tersebut. Tidak heran mengapa Jiaki begitu berhati-hati. Mouji tampaknya sedikit lebih memahami kata-katanya. Aku tidak berbohong padamu. Tuan itu memang bisa melakukannya. Selain itu, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menempa cincin ini juga dapat ditemukan di Half Immortal Domain, jelas Jiaki. Melihat Mouji tetap diam, Jiaki melanjutkan, kamu mungkin berpikir bahwa batu hitam ini tidak terlalu berguna untukmu, jadi sebaiknya kamu menukarnya dengan beberapa ampas batu roh. Namun izinkan aku memberitahumu, suatu hari nanti kita bisa meninggalkan Half Immortal Domain dan memasuki Immortal Domain yang sesungguhnya, batu hitam ini pasti akan sangat berguna. Mouji tentu saja tidak akan menganggap batu hitam ini tidak berguna. Kenyataannya, jika dia bisa menyembunyikan batu hitam itu, dia pasti sudah menaruhnya di dalam cincin penyimpanannya. Baiklah, saya setuju. Kalau kita ketemu sama guru itu, kalau dia memang bisa bikin cincin penyimpan batu hitam, baru kita bicarakan bagaimana membagi keuntungannya. Kenyataannya, bahkan jika Jiaki tidak menjelaskan, Mouji tidak akan ragu untuk setuju bekerja sama dengan Jiaki setelah mendengar bahwa seseorang dapat menempat cincin penyimpanan yang dapat menyimpan batu hitam. Secercah kegembiraan terpancar di mata Jiaki, dan dia mengangguk pada Mouji, ayo, kita bicara saat kita kembali. Tunggu sebentar, aku punya enam batu hitam di sini. Aku akan menjual lima kepadamu, Mouji menunjuk keranjang di punggungnya. Baiklah, Jiaki segera memahami maksud Mouji. Karena Mouji ingin bekerja sama dengannya, dia tidak ingin mengungkapkan bahwa dia memiliki kemampuan untuk menemukan batu hitam. Dengan kekuatan Mouji di tahap abadi duniawi menengah, jika dia menemukan terlalu banyak batu hitam sekaligus, itu akan terlalu tiba-tiba. Dia telah berada di domain setengah abadi selama beberapa waktu, jadi menemukan tujuh batu hitam sekaligus bukanlah hal yang luar biasa. Sebenarnya, dia pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Saat itu, dia menemukan tempat dengan dua belas batu hitam, dan dia menggali delapan batu hitam. Kapal terbang itu berhenti di luar area pertambangan F. Setelah Mouji dan Jiaki menaiki kapal, mereka tidak berbicara lebih jauh. Ada terlalu banyak orang di kapal, jadi tidak pantas bagi mereka membicarakan masalah mereka di sini. Sehari kemudian, kapal terbang itu berhenti di luar half immortal domain. Sudah ada sederetan tempat pengumpulan batu hitam di luar domain setengah abadi, dan Mouji dengan patuh duduk di tengah antrean. Mouji menemukan banyak orang yang mengeluarkan lebih dari sepuluh batu hitam sekaligus, dan bahkan ada dua orang yang mengeluarkan lebih dari dua puluh batu hitam. Ada juga sejumlah orang yang hanya memiliki satu batu hitam seperti dia. Pada saat yang sama, Mouji juga menemukan bahwa banyak kultifator yang memiliki lebih dari sepuluh batu hitam hanya menyerahkan sebagian batu hitam mereka. Mereka tidak menukar batu hitam mereka sendiri dengan ampas batu roh, tetapi memilih untuk mengambil batu hitam mereka. Mengambil batu hitam milik sendiri tampaknya merupakan kesepakatan diam-diam di sini. Selama Anda memiliki cukup batu hitam, Anda akan diizinkan untuk mengambil batu hitam Anda sendiri. Saat giliran Mouji tiba, dia melakukan hal yang sama seperti orang-orang di depannya. Dia pertama-tama mengeluarkan gelangnya, lalu mengeluarkan batu hitam dari keranjang. Area Pertambangan 5109, 1 Batu Hitam. Memperoleh 5 batu setengah abadi. Kultifator yang mengumpulkan batu hitam tersebut mengambil batu hitam milik Mouji, dan pada saat yang sama, memberikan 5 ampas batu roh kepada Mouji. Mouji tahu bahwa pembagian di area pertambangan F adalah 2, 3 banding 5. Ini berarti bahwa dari 10 ampas batu roh, dia akan mendapatkan 5, domain setengah abadi akan mendapatkan 2, dan sekte umur panjang akan mendapatkan 3. Bolehkah aku bertanya apakah ampas batu roh sekte umur panjangku juga diserahkan kepadamu? Saat Mouji melihat bahwa orang dari domain setengah abadi hanya memberinya 5 serpihan batu roh, dia langsung bertanya. Sebelum orang yang mengumpulkan ampas batu roh itu bisa mengatakan apapun, seseorang muncul di sampingnya dan menyeret Mouji pergi. Saudara Mou, tidak perlu khawatir. Batu setengah abadi sekte umur panjang telah dikumpulkan oleh domain setengah abadi, jadi Anda tidak perlu membayar lagi. Aku di sini untuk meminta maaf padamu. Orang yang menarik Mouji pergi adalah Langhao, dan nadanya sangat rendah hati. Nada bicara Langhao sangat serius dan penuh permintaan maaf, karena kesalahanku, aku sebenarnya lupa memberimu sekok batu hitam saat kau pergi. Saya sudah membawanya untuk Anda, dan saya jamin situasi serupa tidak akan terjadi lagi. Dengan itu, Langhao mengeluarkan sekok batu hitam entah dari mana, dan memberikannya kepada Mouji. Mouji mencibir dalam hatinya. Orang ini pasti pernah melihatnya menggali batu hitam, jadi sikapnya berubah drastis. Dia menerima sekok batu hitam itu dan berkata, Sambil menepuk bahu Langhao, teman Daolang, kamu terlalu banyak berpikir. Tidak perlu terlalu memikirkan masalah kecil seperti itu. Saya membantu sahabat Dao Jiaki, dan dia melihat saya bekerja keras, jadi dia dengan santai memberi saya batu hitam. Jika saya harus mengerjakannya sendiri, saya mungkin tidak akan bisa mendapatkan satu potong pun. Langhao juga tidak tahu apakah Mouji mengatakan kebenaran, jadi dia tertawa canggung, dan bergegas pergi. Mouji tidak peduli padanya, karena ia memutuskan untuk pergi ke area pertambangan yang terbengkalai untuk menemukan lebih banyak batu hitam. Dia tidak perlu membayar sebagian keuntungan, dan dia dapat menyimpan apapun yang digalinya. Pada saat ini, Jiaki juga telah selesai menyerahkan batu hitam itu. Dia tidak menunggu Mouji untuk berbicara, tetapi langsung pergi. Mouji tidak keberatan, karena dia tahu bahwa Jiaki pasti pergi untuk bertanya pada guru pandai besi itu. Dia mungkin perlu meminta persetujuan dari guru pandai besi itu sebelum dia bisa membawanya menemuinya. Mouji tidak khawatir sama sekali, karena dia yakin sang ahli pandai besi akan setuju. Jika Jiaki tidak mengungkapkan keberadaan ahli pandai besi itu kepadanya, maka ahli pandai besi itu akan berada di tangan yang lebih unggul. Sekarang setelah Jiaki mengungkapkan keberadaan ahli pandai besi seperti itu kepadanya, maka keunggulan akan ada di tangannya. Kecuali jika pandai besi itu dapat menemukannya untuk membungkamnya. Jelasnya, meskipun Jiaki dingin dan menyendiri, pengalaman hidupnya tidak dapat dibandingkan dengannya. Mengenai dibungkamnya, meskipun Mouji berada di tahap keabadian duniawi level 4, dia tidak takut kalau ada orang yang akan bertindak melawannya. Karena itu, Mouji tidak pergi ke sekte panjang umur untuk mencari Langhao, melainkan kembali ke tempatnya sendiri, dan menunggu kabar dari Jiaki. Di sebuah benteng kecil di tepi terluar domain setengah abadi, Jiaki berjubah hitam berdiri hati-hati di depan seorang pria berjanggut. Pria berjanggut ini mengerutkan kening sambil berpikir keras, seolah sedang mencerna kata-kata Jiaki. Setelah setengah jam berlalu, dia menghela nafas dan berkata, kalau begitu, mari kita temui dia. Jiaki menghela nafas lega, lalu berkata dengan perasaan bersalah, kakak Puzi, aku terlalu tidak pengertian, seharusnya aku tidak memberitahunya tentangmu. Pria berjanggut itu melambaikan tangannya, Jiaki, ini tidak ada hubungannya denganmu. Walaupun tingkat kultifasi orang ini sangat rendah, tapi kalau tidak salah, dia pastilah orang yang berpengalaman. Dia melonggarkan kendali hanya untuk meraih lebih baik, dan meraih mentalitasmu, yang membuatmu menyingkapkan eksistensiku. Baru pada saat itulah Anda memiliki chip untuk berbicara dengannya. Bagaimanapun, jika itu adalah berkat, itu bukan kutukan, dan jika itu kutukan, Anda tidak dapat menghindarinya. Baiklah, panggil saja dia. Jika orang ini benar-benar punya niat jahat, bahkan jika aku mati di alam setengah abadi, aku tidak akan menempat cincin penyimpanan untuknya. Di tempatnya sendiri, Mouji terus-menerus memikirkan tentang penggunaan batu hitam tersebut. Menurut pengamatannya sebelumnya, batu hitam tersebut mengandung energi yang tidak diketahui, yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Dua jam kemudian, segel di luar kediamannya diaktifkan. Semangat spiritual Mouji tersapu keluar, dan dia segera tahu bahwa Jiaki telah tiba. Melihat Mouji keluar, Jiaki tidak jadi masuk ke dalam kediamannya, tetapi berdiri di luar dan berkata, Teman Daomo, kalau kamu tidak mengenakan apa-apa, mengapa kamu tidak ikut aku ke sana untuk melihatnya? 414. Dua abadi sang ahli pandai besi ini sebenarnya adalah sebuah istana batu kecil. Mouji berdiri di luar istana batu, dan dengan pemindaian cepat menggunakan kehendak spiritualnya, dia tahu bahwa Dao susunan ahli pandai besi ini tidak akan lebih lemah darinya. Ada berbagai macam susunan pemicu tersembunyi dan susunan jebakan maut di luar kastil batu. Jika seseorang tidak memahami Dao susunan, dan terjebak di dalamnya, maka peluang untuk bertahan hidup tidak akan tinggi. Teman Daomo, ikut aku masuk. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa, Jiaki berinisiatif untuk berkata saat melihat Mouji mengamati istana batu itu. Mouji tersenyum tipis, dan tidak ragu untuk mengikuti Jiaki ke dalam istana batu. Bahkan jika sesuatu terjadi, dia tidak takut. Berbagai susunan pertahanan di luar kastil batu memang bisa menghentikannya, tetapi untuk memanfaatkan tempat ini untuk mengambil nyawanya yang kecil, bahkan jika Jiaki dan tuannya bekerja sama, itu tidak akan cukup. Setelah memasuki istana batu, Mouji mengikuti Jiaki ke lantai dua. Hanya ada satu ruangan di lantai dua kastil batu itu. Berdiri di pintu masuk, Mouji melihat seorang pria duduk di tengah ruangan. Master Puzi, saya membawa sahabat Daomo, kata Jiaki hati-hati di pintu. Karena Anda sudah di sini, silakan masuk dan duduk. Pria di tengah ruangan itu mengangkat kepalanya, wajahnya penuh janggut. Jiaki menjawab dengan nada mengakui, lalu memperkenalkan kepada Mouji, teman Daomo, ini adalah Master Puzi, seorang ahli pandai besi tingkat atas. Menurut apa yang aku ketahui, tidak ada seorang pun di wilayah setengah abadi yang dapat dibandingkan dengannya. Tatapan Mouji menyapu pria ini. Jika bukan karena perkenalan Jiaki, dia pasti tidak akan percaya bahwa seorang ahli pandai besi tingkat atas akan memiliki janggut sebesar itu. Terlebih lagi, namanya juga sangat aneh, mirip dengan Jiaki, yang sebenarnya disebut Puzi. Mouji memberi salam pada Tuan, Mouji mengepalkan tangannya, lalu mengikuti Jiaki memasuki ruangan. Mouji tidak tahu apakah Master Puzi ini adalah seorang ahli pandai besi, tetapi dia bisa merasakan bahwa tingkat kultivasi orang ini sangat tinggi. Dia pasti berada di lingkaran besar tahap abad di bumi. Teman Daomo, apakah kamu tidak takut kalau Jiaki dan aku tiba-tiba menyerang dan membuatmu tetap tinggal? Tatapan Master Puzi tertuju pada wajah Mouji, dan berkata dengan tenang. Meskipun dia tidak memancarkan aura apapun, kata-katanya memberikan kesan tertekan. Mouji tersenyum tipis, berjalan ke kursi di samping dan duduk. Dia berkata dengan tenang, jika kamu tidak berani, maka aku tidak takut. Jiaki dan Puzi sama-sama terkejut. Jiaki mengira Mouji akan berkata, aku yakin kalian tidak akan melakukan hal seperti itu, atau, aku yakin kalian akan datang ke sini. Siapa yang mengira Mouji akan mengatakan sesuatu seperti, jika kamu tidak berani, aku tidak takut. Mouji hanya berada di tahap abadi duniawi menengah, jadi apa yang memberinya keyakinan untuk mengucapkan kata-kata seperti itu? Tidak ada yang perlu ditakutkan. Kita harus tahu bahwa bahkan jika mereka membunuh Mouji di sini, tidak akan ada masalah. Apakah begitu? Kalau begitu, biar aku lihat, setelah berkata demikian, seluruh tubuh Puzi tiba-tiba terpental ke atas, dan sebuah tinju besar melesat ke arah Mouji. Dari sudut pandang Jiaki yang jauh, dia tampak menyerbu ke arah Mouji beserta ruang di sekelilingnya. Mouji bahkan tidak bergerak dari tempat duduknya saat dia langsung meninju. Dia tahu bahwa toko di depannya pastinya telah menyentuh permukaan luar angkasa, sama seperti dirinya. Tekanan yang menekannya bersama dengan ruang hanyalah ilusi spasial. Dia tidak merasakan niat membunuh dari Puzi, jadi pukulannya tidak mengandung niat membunuh. Pukulannya juga mengandung hukum ruang yang dangkal. Boom! Kedua tinju itu bertabrakan, dan energi unsur meledak. Puzi terlempar ke belakang seperti tali yang putus, sementara Mouji tidak bergerak sama sekali. Jiaki menatap kosong ke arah Mouji. Dia sangat jelas tentang kekuatan Master Puzi. Meskipun dia bukan ahli terkuat di sini, energi unsurnya yang padat jelas tidak kalah dengan ahli tahap abadi bumi tingkat lanjut manapun. Mouji hanya berada di tahap abadi duniawi menengah, namun dia bahkan tidak mau berdiri, dan hanya bertukar pukulan dengan Master Puzi. Mungkinkah Mouji bukanlah seorang dewa duniawi, melainkan dewa bumi? Puzi tidak menerkam Mouji lagi, guncangan di hatinya bahkan lebih hebat dari Jiaki. Setelah bertukar pukulan dengan Mouji sekali, dia lebih jelas daripada siapapun bahwa Mouji memang seorang dewa duniawi. Seorang dewa duniawi benar-benar mampu bertarung seimbang dengannya, ini sungguh mengerikan. Perlu diketahui bahwa ketika kultifator tingkat tinggi tidak menggunakan sihir apapun, pertarungan energi unsur semacam ini adalah cara terbaik untuk menampilkan kekuatan mereka. Kaca, tepat pada saat ini, sebuah retakan muncul di tanah di bawah Mouji. Teman Daomo memiliki seni sakral yang sangat kuat. Puzi menenangkan energi unsurnya yang melonjak, dan berkata dengan kaget. Mouji tersenyum tipis, dan tidak repot-repot menjelaskan seni sakralnya. Sebaliknya, dia bertanya langsung, saya mendengar dari Daofren Jiaki bahwa Master Puzi adalah ahli pandai besi tingkat atas. Jiaki menatap Mouji, dan akhirnya mengerti mengapa Mouji berani mengatakan hal seperti itu. Dia benar-benar tidak takut. Terlebih lagi, dalam sekejap mata, dia telah merebut tuan rumah dan mengambil inisiatif dalam negosiasi. Meskipun dia diam-diam merasa kagum, dia juga yakin bahwa sebelum Mouji datang ke domain setengah abadi, dia pasti merupakan ahli tingkat puncak, atau bahkan seorang penguasa. Puzi berkata dengan bangga, benar sekali. Di bawah alam abadi, di antara semua ahli pandai besi, akulah yang terkuat. Nada bicaranya menunjukkan keyakinan diri dan kesombongan yang kuat, tanpa sedikitpun rasa rendah hati atau malu. Setelah itu, dia bahkan tidak menunggu Mouji untuk curiga, saat dia mengeluarkan sebuah cincin perak dan melambaikannya, ini adalah cincin spasial yang aku tempa. Ruang di dalamnya jelas tidak lebih kecil dari cincin penyimpanan yang biasa kita gunakan. Setelah itu, sebuah batu hitam muncul entah dari mana di tangannya. Kemauan spiritual Mouji kuat, dan dia dapat melihat dengan jelas bahwa batu hitam ini berasal dari cincin penyimpanan Puzi. Selain itu, batu hitam ini sama persis dengan yang dia gali sebelumnya. Aku butuh cincin ini, berapa harganya? Mouji bertanya dengan tenang. Puzi meletakkan cincin itu di atas meja di depannya, dan berkata dengan tenang, nanti, kamu akan memberiku 30% dari batu hitam yang kamu gali, dan kamu harus mencari sendiri bahan-bahan untuk menempa cincin ini. Pada saat yang sama, kamu harus berjanji padaku sesuatu. Mouji berdiri, karena Master Puzi tidak ingin membicarakan masalah ini, maka aku permisi dulu. Teman Daomo, melihat Mouji berbalik dan pergi, Jiaki sedikit cemas. Puzi juga mengerutkan kening, dan akhirnya dia mengerti mengapa Mouji begitu keras kepala sebelumnya. Jadi Mouji ingin memberitahunya bahwa mereka bernegosiasi dengan syarat yang sama, dan tidak akan dibantai olehnya. Teman Daomo, tidak bisakah kau memberitahu siapapun bahwa aku tahu cara menempa cincin ini. Puzi juga berdiri. Mouji berhenti dan berkata, aku tidak akan memberitahu siapapun, dan aku tidak akan menjanjikan apapun padamu. Katakan padaku syaratmu, kata Puzi tanpa daya. Mouji bisa pergi tanpa ragu, tetapi dia tidak berani mengambil risiko ini. Anda membantu saya menempa cincin, dan saya akan membantu Anda menemukan bahan-bahan untuk menempa cincin itu. Pada saat yang sama, Anda dapat memberitahu saya berapa banyak yang Anda inginkan sebagai imbalannya. Mengenai pembagian batu hitam, itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Baiklah, aku ingin seribu batu hitam. Pada saat yang sama, kau harus menyetujui syaratku. Meskipun dia baru bertemu Mouji dalam waktu singkat, Puzi sudah memahami karakter Mouji, dan dia tahu bahwa Mouji jelas bukan seseorang yang bisa dengan mudah dimanipulasi. Mengenai pemisahan batu hitam, tidak peduli seberapa kuatnya dia, akan sulit bagi Mouji untuk menyetujuinya. Bicaralah, apa syaratmu? Nada bicara Mouji melunak. Baru saja, kamu berhasil memukul tinjuku, jadi itu pasti melibatkan beberapa hukum ruang angkasa. Aku harap kau dapat menuliskan pemahamanmu tentang ruang pada sebuah surat biok untukku. Puzi menatap Mouji saat ia selesai berbicara. Kenyataannya, kondisi ini adalah hal yang paling penting baginya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menempas sebuah cincin. Meskipun teori singkat ruang tidak berarti banyak bagi Mouji, Mouji tetap tidak langsung menyetujui syarat Puzi. Kamu harus membantuku menemukan brillianture fat space gold terlebih dahulu. Sambil berkata demikian, Puzi mengeluarkan sebuah batu berwarna kuning tuas seukuran kacang kapri dan memberikannya kepada Mouji, jika kau sudah menemukan emas lengkung luar angkasa cemerlang yang cukup, beri aku waktu satu tahun, dan aku bisa menempas sebuah cincin penyimpanan untukmu. Mouji menerima brillianture fat space gold dan mengirimkan keinginan spiritualnya ke dalamnya. Seketika, ia merasakan aura hukum ruang. Tak lama kemudian, dia mengembalikan emas luar angkasa lengkung cemerlang itu kepada Puzi, Guru Puzi, aku setuju dengan syaratmu, tetapi aku punya dua syarat. Mendengar Mouji setuju, jiwa Master Puzi bergetar, teman Daomo, silakan bicara. Pertama, saya tidak sabar menunggu setahun. Kamu harus memberikan cincin penyimpananmu terlebih dahulu, dan aku akan membantumu menemukan cukup banyak brillianture fat space gold sebagai kompensasinya. Setelah satu tahun, cincin penyimpanan itu akan menjadi milikmu. Kedua, aku punya kapal yang belum kuselesaikan, dan aku butuh bantuanmu untuk menyelesaikannya di waktu yang tepat. Mouji tidak bergerak setelah menyelesaikan kalimatnya, menunggu jawaban Master Puzi. Itu tidak mungkin. Master Puzi langsung menolak permintaan Mouji. Kali ini, Mouji tidak berbalik dan pergi, tetapi berkata dengan serius, Guru Puzi, pemahamanku tentang ruang berasal dari sebuah surat giok. Ini adalah huruf giok yang menggambarkan ruang. Ketika saya berada di tahap dewa sejati, saya sudah bersentuhan dengan ruang. Anda dapat membayangkan nilai dari huruf giok ini. Sejujurnya, jika kita tidak berada di tempat ini, bahkan jika Anda menawar 10 ribu kali lipat harganya, saya tidak akan menyerahkan surat giok ini kepada Anda. Master Puzi tidak membantah, karena apa yang dikatakan Mouji adalah kebenaran. Jika mereka tidak berada di tempat ini, dia bahkan tidak akan bisa menukar cincin penyimpanan dengan surat giok Mouji. Melihat pihak lain ragu-ragu, Mouji menambahkan bahan bakar ke dalam api, Master Puzi, Anda dapat memikirkannya lagi. Jika suatu hari saya mencapai dunia abadi, akan ada banyak cincin penyimpanan seperti itu sesuai keinginan saya. Mengapa saya harus menukar teori seni sakral yang begitu berharga dengan Anda? Baiklah, aku akan melakukan pertukaran. Kalimat terakhir Mouji membuat Master Puzi kehilangan keseimbangan. Dia adalah orang yang jujur, dan segera meletakkan semua batu hitam di cincin penyimpanannya ke dalam keranjang di sampingnya. Pada saat yang sama, dia menyerahkan cincin penyimpanan itu kepada Mouji. Mouji menghitung secara kasar dan menemukan bahwa hanya ada sedikit lebih dari 100 batu hitam. Menerima cincin penyimpanan itu, Mouji memindainya dengan kehendak spiritualnya, dan menemukan bahwa itu memang tidak kecil. Ia juga mengeluarkan sepucuk surat biok dan menuliskan seluruh teori singkat ruang di atasnya, sebelum memberikannya kepada Master Puzi. Dia bisa merasakan bahwa Master Puzi ini bukanlah orang yang licik, jadi dia tidak menahan diri. Jika mitra dagangnya adalah yang lain, dia mungkin meninggalkan beberapa halaman teori singkat ruang angkasa, dan menunggu Master Puzi menyelesaikan kapal perangnya sebelum menyerahkannya. 415 Setelah meninggalkan istana batu Master Puzi, Jiaki masih tidak percaya. Mouji benar-benar bisa membuat Master Puzi mengeluarkan cincin penyimpanannya. Jika sebelumnya, dia tidak akan pernah berani membayangkan hal seperti itu. Aku tidak menyangka kalau Master Puzi benar-benar akan memberimu cincin penyimpanannya. Setelah tenang, Jiaki menghela nafas. Mouji tertawa, kita adalah penerima manfaat dari perdagangan ini. Cincin itu hanya bisa digunakan di sini. Buku saya, Abrief Theory of Space, merupakan harta karun yang tidak akan pernah bisa didapatkan oleh banyak orang. Jiaki mengangguk. Mouji benar. Sesuatu seperti teori singkat ruang, jika ada di tempat lain, cincin penyimpanan pasti tidak akan bisa ditukar dengannya. Teman Dao Jiaki, berapa banyak area penambangan yang dialokasikan setiap bulan. Setelah Mouji memperoleh cincin penyimpanan, dia langsung ingin keluar dan mencari batu hitam. Dia ingin menggunakan pecahan batu roh untuk mengolah dan meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Di tempat ini, cara paling sederhana dan langsung untuk mendapatkan pecahan batu roh adalah dengan menggali batu hitam. Biasanya, tiga kali sebulan. Setiap kali kita pergi ke area pertambangan, kita akan diberitahu di gelang itu, jawab Jiaki. Mouji melihat gelang tangannya. Memang tertulis dengan jelas bahwa area penambangan akan dialokasikan dalam tiga hari. Melihat Mouji melihat gelang tangannya, Jiaki melanjutkan, tiga hari kemudian, kamu tidak perlu pergi sepagi ini. Kenapa? Mouji menatap Jiaki dengan curiga. Dia tahu bahwa semakin cepat dia pergi, semakin bagus area pertambangannya. Meskipun dia tidak bermaksud pergi ke area pertambangan, dia tetap tidak mengerti kata-kata Jiaki. Jiaki menertawakan dirinya sendiri, setiap organisasi memiliki aturannya sendiri. Bahkan jika kamu yang pertama pergi, dengan kualifikasimu, kamu tidak akan bisa pergi ke area pertambangan terbaik. Bahkan jika Anda adalah orang pertama yang menemukan mitra, Anda akan menemukan bahwa Anda tidak akan dapat menemukan siapapun untuk diajak bekerja sama. Berdasarkan aturan baku, tidak seorang pun akan bekerja sama dengan Anda. Bisakah aku mencarimu? Tanya Mouji. Jiaki menggelengkan kepalanya, itu hanya sekali. Setelah kita berhasil pertama kali, tidak akan ada yang kedua kalinya. Kita akan segera disingkirkan dari sekte umur panjang. Jadi, semakin awal Anda memulai, semakin baik area penambangannya. Ini bukan untuk semua orang. Mouji terdiam. Kelihatannya sangat adil, tetapi kenyataannya tidak. Benar saja, di mana ada manusia, di situ ada Jianghu, dan di mana ada Jianghu, di situ tidak akan ada keadilan. Kita tidak bisa terlambat. Kita tidak bisa pergi ke tambang terbaik, tetapi kita masih bisa pergi ke tambang kelas 2. Selama kamu bisa mempertahankan kemampuan menemukan batu hitam itu, kita akan segera kaya. Jiaki menjelaskan. Mouji menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, teman Dau Jiaki, aku tidak tahu seberapa kuat dirimu. Jadi, kita harus menunggu sampai kamu menunjukkan kemampuanmu sebelum kita mulai membahas pembagian khusus di antara kita. Bagaimana? Jiaki tidak ragu untuk berkata, baiklah, aku sebenarnya punya niat yang sama. Kenyataannya, Jiaki juga tidak tahu apa kemampuan Mouji. Saat itu belum tepat bagi mereka berdua membicarakan cara membagi keuntungan. Saya punya ide lain, yaitu saya tidak bermaksud pergi ke sekte panjang umur untuk mendapatkan area pertambangan. Saya bermaksud pergi ke area pertambangan yang terbengkalai. Saya harap Anda dapat membawa saya ke daerah pertambangan terbengkalai yang lebih baik, kata Mouji kepada Jiaki. Area pertambangan yang terbengkalai. Kamu ingin mencuri biji? Jiaki menatap Mouji dengan kaget. Meskipun ada banyak orang yang mencoba mencuri biji, pada kenyataannya, hanya sedikit yang berhasil. Kadang-kadang, bahkan setelah mencari selama beberapa hari, mereka tetap tidak dapat menemukan sepotong pun batu hitam. Jangan membuatnya terdengar begitu buruk. Kita akan memeriksa area pertambangan lagi. Meskipun dia tahu bahwa mencuri biji di sini adalah hal yang sangat normal, dan tidak ada seorang pun yang menghentikannya, Mouji tetap merasa sangat tidak nyaman. Jiaki berkata dengan serius, teman Daomo, banyak pendatang baru yang memiliki ide yang sama denganmu. Namun, tak lama kemudian, mereka akan patuh bergabung dengan sebuah organisasi, dan patuh pergi menggali biji. Setelah setiap area pertambangan ditinggalkan, batu hitam di area pertambangan itu pada dasarnya akan ditemukan sepenuhnya. Bahkan jika ada beberapa ikan yang lolos dari jaring, jumlahnya akan sangat sedikit. Sebagian besar petani yang mencuri biji hanya membuang-buang waktu dan tenaga mereka. Tetapi aku masih ingin pergi ke daerah pertambangan yang terbengkala itu, jawab Mouji. Jiaki tertawa, teman Daomo, sebenarnya kau telah melakukan kesalahan. Pikirkanlah, Anda memiliki cincin penyimpanan. Bahkan jika Anda menggali 10 batu hitam, Anda hanya perlu mengeluarkan 2. Jadi, rencana distribusi domain setengah abadi dan sekte vitalitas tidak akan memengaruhi kita. Bagaimana mungkin Mouji tidak memikirkan hal ini? Dia pernah ke area pertambangan EX. Dalam beberapa hari, ia hanya menemukan 7 batu hitam. Dengan kata lain, distribusi wilayah pertambangannya buruk. Pada dasarnya, tidak akan ada biji yang bagus. Dia ingin melihat area penambangan batu hitam bermutu tinggi itu. Bahkan jika itu adalah area penambangan yang terbengkalai, itu tidak akan membuat banyak perbedaan baginya. Hal ini karena beberapa meter di bawahnya terdapat area pertambangan yang belum dikembangkan sama sekali. Aku hanya ingin melihat-lihat. Bawa aku ke area pertambangan terbaik. Mouji masih bersikeras dengan pendapatnya sendiri. Jiaki melihat Mouji begitu motot, jadi dia hanya bisa berkata, Baiklah, kalau begitu aku akan membawamu ke area pertambangan A6. Tempat itu merupakan salah satu area pertambangan paling awal. Tempat itu telah ditinggalkan selama bertahun-tahun, tetapi tempat itu juga merupakan area pertambangan terbaik. Saya mendengar bahwa seseorang pernah menemukan lebih dari seribu batu hitam di area pertambangan A6. Setelah itu, banyak orang yang pergi ke area pertambangan A6 untuk mencuri batu hitam. Namun, hampir tidak ada yang kembali. Hal ini disebabkan karena di wilayah pertambangan tersebut, hampir seluruh jengkal tanahnya telah digali oleh masyarakat. Kita akan pergi ke area pertambangan A6, dan kita akan pergi sekarang. Mouji membuat keputusan cepat. Dia benar-benar ingin tahu apakah masih ada batu hitam yang tersisa di area pertambangan yang bagus itu. Mouji telah menunjukkan kekuatan dan kemampuannya. Karena Jiaki ingin bekerja sama dengan Mouji, tentu saja dia tidak akan keberatan. Apalagi masih ada beberapa hari lagi sebelum pembagian wilayah pertambangan selanjutnya. Enam jam kemudian, Mouji dan Jiaki berhenti. Di depannya masih ada sepetak tanah hitam. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa sepetak tanah hitam ini memiliki beberapa batu merah samar. Ini area pertambangan A6. Mouji menatap sepetak tanah hitam di depannya dan bertanya. Sepetak tanah hitam ini tampaknya benar-benar telah digali. Jiaki menjawab, ya, area pertambangan A6 adalah area pertambangan terbaik. Selain itu, semakin tinggi angkanya, semakin tinggi pula jumlah batu hitamnya. Area pertambangan A6 dulunya merupakan salah satu area pertambangan kelas atas di domain Half Immortal. Mouji sudah memasuki area pertambangan. Kehendak spiritualnya menyapu keluar dan memastikan bahwa tidak ada kultifator lain di sekitarnya. Kehendak spiritual saluran penyimpanan roh Mouji juga meresap ke dalam tanah hitam di bawah kakinya. Setelah setengah jam, Mouji menemukan batu hitam pertama. Namun, batu hitam ini tersimpan sekitar 15 meter di bawah kakinya. Mouji tidak memberitahu Jiaki tentang hal itu. Dia sebenarnya tidak begitu tertarik menggali batu hitam yang berada 15 meter di bawah kakinya. Jiaki hanya mengikuti di belakang Mouji. Dia bahkan tidak menggunakan keinginan spiritualnya untuk mencari batu hitam. Dia tidak akan melakukan hal sia-sia seperti itu untuk mencari batu hitam di tempat seperti itu. Saat Mouji merasa tidak dapat menemukan biji besi di area pertambangan terbengkale ini, tiga hari kemudian dia akan berdiskusi dengan Mouji mengenai area pertambangan mana yang dia inginkan dari sekte panjang umur. Kecepatan Mouji tidak cepat atau lambat. Begitu saja, dua jam berlalu. Ini memang daerah pertambangan A. Dalam waktu sesingkat itu, dia sudah menemukan 17 batu hitam. Dulu saat dia berada di daerah pertambangan F, tidak ada batu hitam yang terkonsentrasi seperti itu. Yang membuat Mouji kecewa adalah 17 batu hitam ini bukan yang diinginkannya. Bahkan batu hitam yang paling dangkal pun kedalamannya sekitar 10 meter. Dia merasa hal itu tidak ada gunanya. Jika dia terus menggali seperti ini, itu akan membuang-buang energi. Mouji berpikir akan lebih baik jika ia dapat menemukan sepetak besar batu hitam di satu tempat. Dengan begitu, ia dapat menghemat waktu dan tenaga. Teman Daomo, sebenarnya, bahkan jika kamu mencari beberapa hari lagi, tempat ini akan tetap sama. Tempat ini sudah digali berulang kali. Akan sangat sulit menemukan batu hitam baru. Tampaknya merasakan kekecewaan Mouji, Jiaki mencoba membujuknya lagi. Tepat saat Mouji hendak mengatakan bahwa dia telah menemukan batu hitam, hanya saja penyebarannya terlalu berantakan, susunan batu hitam yang menyerupai kepingan salju muncul di bawah kehendak spiritualnya. Setelah perhitungan kasar, sebenarnya ada 30 di antaranya. Selain itu, kedalamannya tidak dalam. Kedalamannya hanya sekitar 4 meter, sekitar 15 meter. Ayo kita mulai menggali di sini. Kehendak spiritual Mouji terkunci pada 30 biji, itu sambil menunjuk ke titik di bawah kakinya. Ah, Jiaki menatap Mouji dengan ragu. Tempat ini jelas telah digali sebelumnya. Apakah dia akan mulai menggali dari sini? Mouji tidak menjelaskan. Dia sudah mengambil sekok batu hitamnya dan mulai menggali. Di bawah pengaruh energi unsurnya, efek sekok batu hitam memang jauh lebih kuat daripada tongkat Tianji dan tombaknya. Dia bisa menggali radius 30 cm sekaligus. Selain itu, dia tidak perlu menggunakan mantra apapun. Melihat Mouji menggali, Jiaki hanya bisa mengikutinya di belakang untuk menggali. Dengan sekok pertama Jiaki, Mouji tahu bahwa dalam hal menggali, Jiaki jauh lebih baik darinya. Dia hanya bisa menggali radius 30 cm dalam sekali jalan, sedangkan Jiaki bisa menggali sekitar 2 cm dalam sekali jalan. Semakin dalam seseorang menggali, semakin keras pula hasil galiannya. Dan semakin dalam seseorang menggali, semakin keras pula hasil galiannya. Jiaki sangat berpengalaman. Dia mampu menggali di tempat yang paling cocok untuk sekoknya setiap saat. Mouji mengikuti di belakang sekoknya. Ini menghemat banyak waktu dan tenaga. Lumayan, rekan kerja ini lumayan juga. Sebelumnya, Mouji membutuhkan waktu seharian untuk menggali hingga kedalaman 30 meter. Kini, ia dan Jiaki hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk menggali hingga kedalaman 30 meter. Tidak hanya itu, Mouji menggunakan usaha yang jauh lebih sedikit. Daofrenmo, bukankah terlalu, ketika mereka menggali hingga kedalaman 30 meter, Jiaki tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ini adalah pertama kalinya dia menggali tanah hitam tanpa tujuan apapun. Mouji terus menggali sambil berkata, tidak perlu khawatir. Selama kita menggali hingga kedalaman 15 meter, kita akan tahu. 15 meter, tangan Jiaki hampir gemetar. Di seluruh Half Immortal Domain, seseorang yang dapat menggunakan keinginan spiritualnya untuk menembus 6 meter ke dalam tanah hitam sudah dianggap sebagai ahli yang sangat dicari. Jika seseorang dapat menembus tanah hitam sedalam 10 meter, ia akan dianggap sebagai ahli tingkat puncak. Ia bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun. Yang perlu ia lakukan hanyalah membuka mulutnya dan setumpuk besar batu hitam akan diberikan kepadanya. Hanya beberapa ahli yang mampu menggunakan kemauan spiritual mereka untuk mencapai 15 meter. Namun, mereka jelas tidak dapat melakukannya dalam waktu lama. Mouji bilang 15 meter. Apakah ini kebohongan atau omong kosong? 416. Kehendak spiritual Jiaki meresap ke bawah. Hanya saja semakin dalam tanah hitam, semakin kuat perlawanan terhadap kehendak spiritual. Kehendak spiritualnya hanya mampu mencapai sekitar 1,5 meter sebelum terhenti. Selain itu, saat kehendak spiritualnya merembes ke bawah, kecepatan penggalian tanah hitamnya pun berkurang. Mouji langsung merasakan perubahan pada Jiaki. Dia langsung berkata, Teman Dao Jiaki, jangan terganggu. Dia harus menggunakan keinginan spiritualnya untuk mengunci 30 batu hitam dan menggali tanah hitam. Itu sudah tak tertahankan. Jika Jiaki terganggu, itu akan semakin menguras energinya. Lagi pula, meskipun tempat ini terpencil, siapa yang bisa menjamin tidak akan ada orang yang datang. Jika seseorang datang, itu bukan hal baik baginya. Baiklah, aku mengerti. Jiaki buru-buru menarik kembali keinginan spiritualnya dan fokus menggali tanah hitam. Dua jam lagi berlalu. Sekop batu hitam Mouji tiba-tiba berputar. Pada saat yang sama, ia menggunakan energi unsurnya. Puluhan biji hitam terbang dari tanah dan mendarat di keranjang di punggungnya. Pada saat ini, Jiaki juga melihat Mouji mengeluarkan batu hitam. Dia berhenti menggali dan menatap keranjang di punggung Mouji dengan kaget. Dia terdiam lama sekali. Total ada 30 batu hitam di dalam keranjang. Dia dan Mouji hanya menghabiskan waktu setengah hari untuk menggali 30 batu hitam. Mouji melambaikan tangannya dan mengisi lubang tempat batu hitam itu digali. Dengan tekanan energi unsurnya, sebidang tanah ini berubah kembali menjadi tanah hitam biasa. Teman Daomo, ini 30 batu hitam. Pada saat ini, Jiaki akhirnya bereaksi. Dia menatap keranjang di punggung Mouji dengan terkejut dan berkata. Mouji mengangguk, benar sekali. Kali ini, hasil panen kita adalah 30 batu hitam. Sebenarnya tadi aku sudah menemukan beberapa batu hitam yang berserakan tapi aku terlalu malas untuk mengambilnya. Jika tidak, itu akan membuang-buang waktu. Jiaki langsung bersemangat, Teman Daomo, kamu mengatakan bahwa kamu benar-benar dapat menemukan batu hitam dalam jarak 15 meter. Mouji tidak menyembunyikan apapun. Bagaimanapun, mereka masih harus terus bekerja sama di masa depan. Benar sekali. Aku memang bisa menemukan batu hitam dalam jarak 15 meter. Teman Dao Jiaki, aku sudah melihat kemampuanmu menggali batu hitam. Sekarang, mari kita bicarakan pembagian keuntungan. Kenyataannya, ketika saluran penyimpanan roh Mouji diperluas hingga maksimum, dia dapat menemukan batu hitam dalam jarak 6 hingga 7 meter. Apa lagi yang bisa dibicarakan? Belum lagi 90 persen, kalaupun dia kasih 5 persen pun dia pasti setuju. Dia yakin bahwa selama Mouji mengatakan bahwa dia mampu mencapai 15 meter di bawah tanah hitam, tidak akan ada satu orang pun di seluruh domain setengah abadi yang tidak bersedia bekerja sama dengannya, bahkan jika Mouji hanya mengeluarkan 5 persen. Dia yakin Mouji tidak akan menunjukkan kemampuannya di alam setengah abadi. Itu memang akan sangat hebat, tetapi di saat yang sama, itu akan sangat berbahaya. Apakah domain setengah abadi akan membiarkan seorang ahli pencarian batu hitam melakukannya sendirian? Di masa depan, aku akan mengambil 70 persen dan kau akan mengambil 20 persen. Kata Mouji. Dia tahu bahwa 20 persen terlalu banyak untuk Jiyaki. Namun, dia harus berterima kasih kepada Jiyaki. Tanpa Jiyaki, kemampuannya tidak akan berguna. Jiyaki kedua adalah seorang ahli pertambangan, dan dia membutuhkan pembantu seperti itu. Yang lebih penting, selama dia memberinya cukup manfaat, Jiyaki akan membantunya merahasiakannya. Ah! Jiyaki tertegun. Dia lalu berkata, ini terlalu berlebihan. Itu memang terlalu banyak. Jika dia mendapat 20 persen, maka dia akan mendapat 6 dari 30 batu hitam. Kita harus tahu bahwa dia hanya keluar selama sehari. Dalam sehari, dia bisa mendapatkan 6 batu hitam. Ini sungguh luar biasa. Saya harap Anda tidak memberitahu siapapun tentang kemampuan saya, bahkan kepada Master Pusi. Kata Mouji. Ini adalah poin penting. Jiyaki segera berkata, Teman Dao Mo, jangan khawatir. Aku, Jiyaki, bersumpah bahwa aku tidak akan memberitahu siapapun tentang kemampuanmu. Jika tidak, kesengsaraan petir akan berubah menjadi abu. Mouji mengangguk. Dia sangat percaya pada Jiyaki. Teman Dao Jiyaki, dari negeri bintang mana kamu berasal. Sejujurnya, pertama kali mendengar namamu, aku merasa sedikit aneh. Sekarang setelah mereka berdua membentuk aliansi, hubungan mereka tentu saja berbeda. Setidaknya di domain setengah abadi, mereka berdua dapat dianggap sekutu. Jiyaki menghela nafas dan berkata, Aku berasal dari negeri bintang Cenghe. Karena keluargaku miskin, aku ditelantarkan oleh ayahku saat aku lahir. Ayahku melemparku ke sepetak alang-alang. Secara kebetulan, guruku lewat dan menjemputku. Dia menamaiku Jiyaki. Mendengar kata-kata Jiyaki, Mouji langsung terdiam. Tidak heran dia diberi nama Jiyaki. Dia teringat pada Suyin. Suyin dan ibunya sama-sama ditelantarkan oleh ayah mereka. Karena Suyin, kesannya terhadap Jiyaki tiba-tiba menjadi jauh lebih baik. Jiyaki tidak tahu bahwa Mouji sedang memikirkan kekasihnya. Ia melanjutkan, Sebenarnya, Master Pohzi juga sama. Ia dulunya manusia biasa. Ayahnya adalah seorang pandai besi. Ia memiliki bengkel di jalan yang ramai. Bengkel ini adalah sumber penghidupan keluarganya, dan juga sumber penghidupan ayahnya. Sayang, karena tidak punya kekuasaan dan letak bengkelnya terlalu ramai, maka bengkel itu direbut orang lain. Orang tuanya juga terbunuh. Beruntung, ia berhasil lolos. Ia mengganti namanya menjadi Pohzi. Yang satu untuk mengenang orang tuanya. Yang satu lagi untuk mengingatkan dirinya sendiri agar membalas dendam. Dia membalas dendam. Mouji tiba-tiba merasa simpati pada pandai besi berjanggut ini. Jiyaki mengangguk. Iya. Orang yang merampas bengkelnya dibunuh olehnya. Bahkan kekaisaran itu pun dihancurkannya. Alasan mengapa Master Pohzi memilih menjadi pandai besi adalah karena ia merindukan ayahnya. Mouji menghela nafas dalam hatinya. Memang, setiap orang punya kesedihannya sendiri. Baik itu dia, Suyin, Jiyaki atau Pohzi. Mereka semua sama. Daodao Yomo, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan mengambil 70% dan aku akan mengambil 20%. Bukankah 10% sisanya tidak dibagi? Setelah berbicara dengan Mouji beberapa saat, Jiyaki merasa bahwa hubungan antara mereka berdua semakin dekat. Alasan dia bertanya adalah karena dia tahu bahwa Mouji tidak meninggalkan 10% sisanya untuk Master Pohzi. Di matanya, Mouji adalah orang yang tegas. Karena kesepakatan dengan Pohzi telah berakhir, dia tidak akan mengeluarkan apapun lagi. Mouji menjawab, Aku masih punya seorang teman. Ku rasa dia akan datang ke sini dalam beberapa hari ke depan. Aku serahkan level ini padanya. Mouji sedang membicarakan Lo Chuan He. Alasan mengapa dia meninggalkan 10% untuk Lo Chuan He bukanlah karena Lo Chuan He adalah penguasa Bintang Gunung Raja Bintang. Sebaliknya, itu karena dia sangat mengagumi Lo Chuan He. Seorang ahli yang mempertaruhkan nyawanya demi Zen Xing. Dibandingkan dengan Bian Suang Bi dan Mu Ying Kiao, Lo Chuan He lebih sesuai dengan temperamennya. Jiaki tidak bertanya lebih lanjut. Ini masalah Mouji. Dia tidak keberatan jika bagian ini tidak dibagikan. Setelah bekerja sama sekali, Jiaki dan Mouji bekerja lebih baik lagi dalam proses penggalian batu hitam. Area pertambangan A memang merupakan area pertambangan kelas 1. Dalam proses pencarian batu hitam Mouji, ia menemukan setidaknya 3 batu hitam. Apapun yang di bawah 3, Mouji langsung melompatinya. Dalam waktu 5 hari, mereka berdua menggali 738 batu hitam. Yang paling banyak ditemukan Mouji adalah tempat dengan 102 batu hitam. Teman Dao Jia, aku bermaksud untuk kembali dan menukar beberapa ampas batu roh. Kemudian, aku akan melakukan kultivasi tertutup untuk beberapa waktu. Jiaki menjadi semakin bersemangat saat menggali. Di sisi lain, Mouji tidak ingin terus menggali. Dia harus kembali dan berkultivasi. Tidak peduli betapa berharganya batu hitam ini, ia akan menukarnya dengan sebagian terak batu roh. Mereka berdua menambang di area pertambangan A, yang bertanggung jawab masih Mouji. Karena Mouji ingin kembali dan berkultivasi, Jiaki tentu saja harus kembali juga. Teman Daomo, jika kamu berkultivasi secara tertutup, kamu dapat menukarkannya dengan lebih banyak pil pelarut kayu. Jiaki mengingatkan, dia juga sangat puas. Dalam beberapa hari, dia telah memperoleh 150 batu hitam. Jika dulu, dia tidak akan mampu menggali batu hitam sebanyak itu bahkan setelah beberapa tahun. Meridian detoksifikasi Mouji dapat langsung menghilangkan energi kayu akut. Tentu saja, dia tidak membutuhkan pil pelarut kayu. Namun, kata-kata Jiaki mengingatkannya bahwa meskipun dia tidak membutuhkan pil ini, dia tetap harus membelinya. Aku tahu. Hanya saja, menukar dengan ampas batu roh agak terlalu curang. Batu hitam yang susah payah kita gali hanya bisa ditukar dengan 10 ampas batu roh. Ai, Mouji meraih batu hitam dan sedikit terdiam. Jiaki tersenyum tipis, Aku tahu tempat bawah tanah untuk menukar batu hitam. Satu batu hitam dapat ditukar dengan 15 hingga 20 ampas batu roh. Mouji teringat bahwa ketika beberapa orang menyerahkan batu hitam mereka, mereka tidak menginginkan ampas batu roh. Sebaliknya, mereka menyimpan batu hitam mereka. Jadi itu karena mereka ingin menukarnya di bawah tanah. Kalau memang ada tempat untuk bertukar batu hitam, tentu saja dia tidak akan memilih melakukannya di domain setengah abadi. Lalu bagaimana dengan batu hitamu? Mouji menunjuk ke cincin penyimpanannya. Untuk sementara aku akan menitipkan batu hitamku padamu. Saat kau memasuki kultivasi tertutup, aku akan keluar dan mencari brilliant churvet space gold. Jawab Jiaki. Baiklah. Mouji tidak bersikap sopan. Jiaki berada di lingkaran besar tahap abadi bumi, jadi dia tidak perlu berkultivasi secara tertutup. Namun, dia perlu meningkatkan kekuatannya sendiri. Dia mengambil 5 batu hitam dari cincin penyimpanannya dan menaruhnya di keranjangnya. Batu-batu ini disiapkan untuk ditukar dengan serpihan batu roh saat dia kembali. Ini adalah keuntungan menggali batu roh di area pertambangan yang terbengkalai. Dia tidak perlu diawasi oleh Half Immortal Domain. Oh benar, saya ingin bertanya tentang beberapa orang. Seorang penyuling pil bernama Lai Wan Singh. Pernahkah kau mendengar tentangnya? Mouji memikirkan pertanyaan yang ingin ia tanyakan sebelumnya. Sebelumnya, dia tidak mengenal Jiaki. Namun, sekarang dia dan Jiaki berada di pihak yang sama, dia pasti bisa mengajukan pertanyaan seperti itu. Jiaki menggelengkan kepalanya, aku belum pernah mendengar tentangnya. Lalu bagaimana dengan Meng Yinsan? Meng Yinsan. Jiaki menatap Mouji dengan kaget, bagaimana kau tahu tentang si jenius Meng Yinsan? Mouji berkata dengan gembira, teman Dau Jiaki, mungkinkah kau benar-benar pernah mendengar tentang Meng Yinsan? Jiaki mengangguk, tentu saja aku pernah mendengarnya. Meng Yinsan adalah ahli yang tak tertandingi dari alam setengah abadi, seorang kultifator jenius. Dia menghadapi kesengsaraan petir abadi surgawi di domain setengah abadi, dan dengan paksa maju ke tahap abadi surgawi. Seseorang dapat maju ke tahap surgawi abadi di wilayah setengah abadi. Mouji juga terkejut. Mungkinkah ini benar-benar bagian dari dunia abadi? Jiaki menggelengkan kepalanya, tidak. Hanya sejumlah kecil jenius yang tak tertandingi, dan mereka yang telah berkultifasi dalam waktu singkat, akan memiliki kesempatan untuk maju ke tahap surgawi abadi di domain setengah abadi. Lalu kemana dia pergi? Mouji bertanya dengan cemas. Kudengar para jenius seperti itu dipilih oleh dunia abadi sebagai pengecualian. Saat mereka pergi ke dunia abadi yang sebenarnya, mereka tidak perlu menggali batu hitam seperti kita, kata Jiaki dengan sedikit rasa iri dalam suaranya. Mouji terdiam lagi. Ia merasa telah jatuh ke dalam perangkap besar, atau lebih tepatnya, pusaran air besar. Dipilih oleh dunia abadi. Jika dia tidak memasuki penjara Half Moon, dia akan mengira bahwa Jiaki mengatakan kebenaran. 417 Teman Dao Jiaki, bagaimana para jenius itu bisa memasuki dunia abadi? Saat Mouji bertanya, dia juga waspada. Dia jelas tidak bisa membiarkan dirinya mengalami kesengsaraan di wilayah setengah abadi. Saya tidak tahu rinciannya, saya hanya tahu ini ada hubungannya dengan Half Immortal Domain. Ada seorang penguasa Dao di domain setengah abadi yang bernama Guangkuan. Dia tampaknya memiliki beberapa koneksi dengan dunia abadi. Batu hitam yang kita gali dan pil pelarut kayu yang kita beli seharusnya berasal dari dunia abadi. Jawab Jiaki. Mouji tidak bertanya lebih jauh. Mungkin batu hitam itu diperdagangkan dengan dunia abadi, tetapi pil pelarut kayu itu pasti dibuat oleh domain setengah abadi. Jika tidak, tidak akan banyak penyuling pil jenis logam yang ditangkap. Hal ini membuatnya semakin bertekad untuk kembali dan berkultivasi. Bahkan jika ia maju ke tahap abadi di bumi, ia tetap tidak akan sebanding dengan orang-orang dari dunia abadi itu. Ayo, ayo kembali. Bawa aku ke pasar bawah tanah untuk menukarkan terak batu roh. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada gunanya mengetahui terlalu banyak. Baiklah, Jiaki tahu bahwa Mouji sedikit misterius, tetapi ini tidak memengaruhi kepercayaannya pada Mouji. Ada orang yang bisa dipercaya setelah mengenal satu sama lain dalam waktu singkat. Ada orang yang bisa dipercaya bahkan setelah mengenal satu sama lain seumur hidup. Mouji adalah tipe orang yang dapat dipercaya. Dia yakin bahwa dia tidak salah. Pasar batu hitam bawah tanah domain setengah abadi sebenarnya adalah gua abadi bagi para pembudidaya yang sangat biasa. Satu-satunya perbedaannya adalah ada tanda yang tergantung di pintu gua abadi ini, menempa peralatan untuk orang lain. Setelah mengikuti Jiaki ke sini, Mouji mengamati dengan kehendak spiritualnya. Tempat itu benar-benar tampak seperti tempat menempai yang sangat biasa. Dibandingkan dengan istana batu milik Master Puzi, terdapat tungku pandai besi yang besar di tengah rumah ini. Ada pula seorang penggarap yang terus-menerus menyetel bahan-bahan dalam tungku. Tidak ada seorang pun yang menjaga toko, jadi Mouji dan Jiaki dengan mudah memasuki toko. Menempa peralatan atau menjual material. Sang pembudidaya bahkan tidak mengangkat kepalanya saat bertanya dengan santai. Menjual materi, kata Jiaki dengan suara rendah. Sang pembudidaya pandai besi tidak berkata apa-apa lagi, dan sebuah pintu tiba-tiba muncul di sampingnya. Jiaki memberi isyarat. Pada Mouji, dan memasuki pintu kecil terlebih dahulu. Mouji tahu bahwa semua orang tahu tentang pasar bawah tanah ini, dan dia menduga bahwa Half Immortal Domain mungkin juga mengetahuinya. Dia hanya tidak mengerti mengapa mereka harus merahasiakannya, dan mengapa Half Immortal Domain tidak menutup pasar bawah tanah ini. Setelah mereka berdua memasuki pintu kecil itu, pintu itu langsung tertutup. Kehendak spiritual Mouji tidak bisa lagi melihat apa yang terjadi di luar. Dia paham bahwa ada susunan penyembunyian tingkat tinggi di sini. Seolah-olah dia berada di luar dan tidak dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memindai rumah kecil ini. Ada empat orang yang duduk di ruangan itu. Orang yang duduk di tengah adalah seorang pria berwajah putih yang tampak sangat tampan. Namun, sepasang mata segitiga itu merusak keharmonisan secara keseluruhan. Ditambah dengan aura ganas di sekujur tubuhnya, hal itu membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Yang lebih menarik perhatian adalah kapak raksasa di punggungnya. Di sebelah kiri pria berwajah pucat itu duduk seorang pria dan seorang wanita. Pria itu kurus dan memancarkan aura berdarah. Jelas bahwa dia baru saja keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah. Pada saat ini, lelaki kurus itu sedang memegang pisau yang indah dan sedang memotong kukunya. Wanita itu lembut dan cantik, dan dia memperhatikan pria kurus itu memotong kukunya. Di sebelah kanan adalah seorang kultifator setengah baya. Kultifator setengah baya ini memegang Sempoa dan menatap Mouji dan Jiaki. Jiaki melangkah maju beberapa langkah, mengepalkan tinjunya dan berkata, Salam, Tuan Kapak. Temanku ini ingin menukar beberapa pil pelarut kayu dan ampas Baturoh. Mouji menatap kapak raksasa di punggung pria berwajah pucat itu. Ia berpikir, mungkinkah orang ini membawa kapak raksasa di punggungnya karena namanya. Pria bernama Lord Axe ini rupanya mengenali Jiaki. Matanya hanya melirik Mouji sejenak sebelum menganggup dan berkata, Berapa? Jiaki tidak berbicara. Pertukaran Baturoh adalah urusan Mouji. Dia hanya bertanggung jawab untuk membawa Mouji ke sini. Mouji mengepalkan tangannya dan berkata, Karena aku baru saja tiba di sini, aku tidak tahu bagaimana cara menukar batu hitam. Berapa harganya? Mata segitiga Lord Axe menampakkan sedikit ejekan saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, empat belas terak Baturoh untuk satu batu hitam. Ketika Jiaki mendengar harga empat belas, dia hendak berbicara. Lord Axe jelas tahu apa yang ingin dikatakan Jiaki. Dia mengangkat tangannya dan menghentikan Jiaki berbicara. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Jika kamu tidak ingin menukar batu hitam, kamu tidak memiliki hak untuk berbicara. Jiaki menghela nafas dalam hatinya. Dia hanya bisa menelan kata-katanya. Mouji langsung tidak senang. Orang ini benar-benar sombong. Bagaimanapun, batu hitam tidak sulit ditemukan baginya. Jika orang ini terus bersikap sombong, dia benar-benar tidak akan peduli dengan Lord Axe yang kentut anjing ini. Apakah harganya sama dengan menukar satu batu hitam atau seratus batu hitam? Meskipun Mouji tidak senang, dia tidak menunjukkannya dalam nada bicaranya. Kau pendatang baru. Kau tidak punya hak untuk mendiskusikan harga denganku. Nada bicara Lord Axe mengandung sedikit tekanan dan ketajaman. Kalau begitu, aku permisi dulu. Mouji berbalik dan memberi isyarat pada Jiaki. Weng! Tepat saat Mouji berbalik, suara ruang yang terkoyak sudah terdengar dari belakangnya. Detik berikutnya, tubuh Mouji terkoyak oleh suara ini. Pada saat berikutnya, terdengar suara tenang, jika keberani menyerang lagi, tongkatku akan membuat lubang berdarah dari belakang tenggorokanmu sampai ke depan. Tuan Kapak tiba-tiba berdiri. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa Mouji tanpa sadar telah muncul di belakang pria kurus itu. Bukan hanya itu saja, tongkat logam di tangannya ditekan ke belakang leher pria kurus itu. Wajah lelaki kurus itu sedikit pucat. Pisau indah di tangannya tidak langsung kembali ke tangannya. Sebaliknya, pisau itu mendarat di posisi semula Mouji. Sepertinya pisau itu ditahan oleh semacam kekuatan. Keringat dingin muncul di dahi lelaki kurus itu. Ia telah melalui ratusan pertempuran dan telah membunuh banyak jiwa. Namun, ia belum pernah mengalami hal seperti ini. Seseorang berdiri diam di belakangnya, dan ia sebenarnya tidak tahu apa-apa. Niat membunuh yang kuat menyerbu seluruh tubuhnya. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, niat membunuh itu langsung menghilang. Mouji sudah meninggalkan punggungnya. Jiaki menatap kosong ke arah Mouji. Dia tidak menyangka Mouji akan bersikap begitu mendominasi. Kita harus tahu, kalau mereka benar-benar bertarung, mereka berdua pasti tidak akan bisa pergi. Haha, kau memang punya hak untuk bernegosiasi. Lord Axe terkekeh dan duduk kembali. Dia tahu bahwa Mouji bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Bukan karena serangan tiba-tiba Mouji dengan tongkatnya, tetapi karena posisi Mouji saat ini. Saat ini, Mouji sedang berdiri di pangkalan susunan penyembunyian. Itu memberitahunya bahwa jika dia berani bergerak, pangkalan susunan penyembunyian akan segera dihancurkan. Pertarungan sebesar itu pasti tidak akan bisa disembunyikan dari Half Immortal Domain. Kalau begitu, pasar gelapnya akan terbongkar. Yang lebih penting, ketika Mouji tiba-tiba muncul di belakang sisa, dia memberitahunya bahwa dia bisa berteleportasi dan menghancurkan basis susunan ini. Mouji mengangguk. Dia memegang tongkat Tianji dan berjalan ke sisi Jiaki. Tadi, dia tampak seperti dapat dengan mudah membunuh pria kurus yang sedang bermain dengan pisau, tetapi ternyata tidak. Dia memang berteleportasi ke belakang pria kurus itu. Namun, dia tidak punya niat membunuh. Ini karena saat dia memiliki niat membunuh, pria kurus kering yang tangguh dalam pertempuran ini akan segera mendeteksinya. Karena dia tidak mempunyai niat membunuh, dia mampu melakukan hal itu. Dan karena dia tidak memiliki niat membunuh, bahkan jika tongkatnya diarahkan ke punggungnya, itu tidak akan menimbulkan banyak ancaman. Paling-paling, itu hanya akan melukai lawannya. Terlebih lagi, Lord Axe telah mengetahui metodenya. Metode sebenarnya adalah menghancurkan basis aray di sini. Tidak perlu mengatakannya keras-keras. Selama semua orang tahu apa yang sedang terjadi, semuanya akan baik-baik saja. Kenyataannya, jika Mouji berteleportasi dan menggunakan bayangan tiang Nirvana, dia masih mempunyai kesempatan untuk membunuh pria kurus itu. Itu adalah salah satu kartu truf Mouji. Dia tidak akan mengeluarkannya dengan mudah. Lagipula, dia tidak perlu membunuh pria kurus itu. Jika kurang dari lima, aku akan memberimu enam belas terak baturoh. Jika lima banding sepuluh, aku akan memberimu tujuh belas terak baturoh. Jika sepuluh sampai lima belas, aku akan memberimu delapan belas serpihan baturoh. Jika lebih dari lima belas, aku akan memberimu dua puluh serpihan baturoh. Tuan Kapak tidak menunjukkan metode Mouji. Jiaki mengangguk pada Mouji. Harga ini sebenarnya tidak buruk. Mouji tidak mengatakan apa-apa. Dia membuka keranjang di punggungnya. Total ada tujuh belas batu hitam. Saat Jiaki melihat batu hitam di keranjang Mouji, dia tahu bahwa Mouji telah menambah jumlah batu hitam. Bahkan Lord Axe pun berdiri. Dia belum pernah melihat seorang pemula yang bisa mengeluarkan tujuh belas batu hitam untuk dipertukarkan. Bahkan seekor rubah tua licik yang telah berada di sini selama ribuan tahun jarang akan mengeluarkan begitu banyak batu hitam untuk dipertukarkan. Satu batu hitam untuk 30 terak baturoh. Selain itu, berikan aku enam pil pelarut kayu. Jika Anda bersedia berdagang, kita bisa melakukannya sekarang. Kalau tidak, aku akan segera pergi. Setelah Mouji menunjukkan batu hitam itu kepada pihak lain, dia menutup keranjang itu lagi. Dia yakin karena Tuan Kapak ini berani menukar batu hitam, dia pasti mempunyai jalan pribadi. Karena dia mempunyai jalur pribadi, maka bahkan jika dia meminta 50 terak baturoh, itu tidak akan menjadi masalah. Tentu saja, prasyaratnya adalah ia bisa mengeluarkan lebih banyak batu hitam. Tentu saja, Mouji tidak akan mengeluarkan lebih banyak batu hitam. Sudah berisiko baginya untuk mengeluarkan tujuh belas batu hitam. Jika dia mengeluarkan lebih banyak, dia benar-benar harus mempertimbangkan hidupnya sendiri. Jiaki terkejut dengan harga yang ditawarkan Mouji. Dia belum pernah melihat batu hitam yang harganya bisa melebihi 20 ampas batu roh di tempat seperti ini. Tanpa diduga, Lord Axe tidak terkejut. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, jika Anda dapat memberi saya batu hitam sebanyak ini secara berkala, saya tidak keberatan memberi Anda harga ini. Mouji menggelengkan kepalanya, ini tergantung pada keberuntungan. Aku tidak bisa menjamin jumlahnya, tetapi aku bisa menjamin bahwa aku akan sering mendapatkan batu hitam. Anda orang yang cakep, saya senang berdagang dengan orang-orang yang cakep. Harga terakhirku, satu batu hitam untuk 25 terak batu roh. Nantinya, kami akan mengikuti harga ini. Niat membunuh di wajah Lord Axe tiba-tiba menghilang. Nada suaranya berubah hangat saat dia mengatakan ini. Mouji ahli dalam teleportasi spasial dan arai dao. Dia membutuhkan seorang penolong seperti Mouji. Saat ini, dia sedang memikirkan cara untuk menaklukkan Mouji. Baiklah, setuju. Mouji langsung berkata, dalam berbisnis, biasanya kita meminta harga setinggi langit dan mengembalikan harga rendah. 418. Aku hampir tertipu oleh orang ini. Bahkan jika dia menyerang, dia paling-paling hanya akan melukaiku. Setelah Mouji dan Jiaki meninggalkan rumah, pria kurus itu akhirnya bereaksi. Tuan Kapak menganggupkan kepalanya dan berkata, dia memang menggunakan beberapa trik untuk mengancam Sisa. Namun, orang ini adalah orang yang kejam. Jika memungkinkan, saya ingin dia bergabung dengan kita. Orang ini akan sangat berguna. Wanita cantik dan lembut itu tiba-tiba berkata, Sisa, dia tidak berbohong padamu. Dia memang punya kemampuan untuk membunuhmu dalam sekejap. Pria kurus itu tersentak dan langsung berkata, itu tidak mungkin. Serangan diam-diamnya tidak memiliki niat membunuh. Itu semua tipuan untuk berada di belakangku. Bahkan jika dia menyerangku pada menit terakhir, paling-paling aku hanya akan terluka ringan. Bagaimana kau tahu? Lord Axe mengerutkan kening saat melihat wanita itu. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Wanita itu berkata dengan tenang, intuisi. Dari matanya, aku tahu dia tidak takut pada kita. Intuisi itu memberitahuku bahwa dia memiliki kemampuan untuk membunuh Sisa dalam sekejap. Mendengar perkataan wanita itu, raut wajah Lord Axe berubah lebih serius. Beberapa saat kemudian, dia bertanya, Kuya, apakah kamu punya perasaan lain? Kuya bukanlah yang terkuat. Namun, dia memiliki kemampuan khusus. Itu adalah intuisinya. Seringkali, intuisinya benar. Karena itu, Tuan Kapak bertanya kepada Kuya tentang perasaannya dengan nada yang serius. Saudara Axe, saya rasa dia tidak akan bergabung dengan kita. Tidak perlu membuang-buang tenagamu. Lagipula, lebih baik tidak menyinggung perasaan orang ini. Tingkat kultifasinya tampaknya tidak berada di tahap abadi bumi. Namun, menurutku dia sangat menakutkan, kata Kuya serius. Kakak ya, apakah kamu tidak terlalu sensitif? Saya akui, orang ini sangat berani. Selain itu, dia ahli dalam arai. Lagipula, dia hanya seorang pemula, kata Sisa sambil mengerutkan kening. Tuan Kapak melambaikan tangannya untuk menghentikan Sisa berbicara, intuisiku ya tidak pernah salah. Aku juga merasa bahwa orang ini sangat berbahaya. Kami tidak memiliki konflik kepentingan langsung dengannya. Merupakan hal yang baik bagi kami bahwa ia dapat menyediakan batu hitam bagi kami. Lain kali kita bertemu, aku akan memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya apakah dia punya niat untuk bergabung dengan kita. Kalau tidak, lebih baik menghindari masalah. Sisa menatap Tuan Kapak dengan curiga. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Tuan Kapak mengatakan bahwa lebih baik menghindari masalah. Kamu benar-benar bisa menjual batu hitam seharga 25 ampas batu roh. Meskipun mereka berada jauh dari gedung pertukaran batu hitam bawah tanah, Jiaki masih tidak percaya. Mengapa tidak? Bisnis selalu tentang tawar-menawar, jawab Mouji. Jiaki menghela nafas dan berkata, apakah kamu tahu berapa banyak ahli yang tewas di rumahnya itu? Julukannya adalah Master Axe dan dia sangat mendominasi. Dalam keadaan normal, jika dia mengatakan tidak boleh tawar-menawar, maka tidak boleh tawar-menawar. Ada yang tidak percaya pada ajaran sesat dan ingin tawar-menawar, tetapi mereka tidak akan pernah keluar lagi. Dia tidak akan berani, jawab Mouji dengan tenang. Mouji mempercayai kata-kata Jiaki. Sejak dia disergap saat hendak pergi, dia tahu bahwa ini benar. Namun, dia yakin bahwa orang yang bernama Lord Axe tidak akan berani bertindak melawannya. Dia berdiri di samping fondasi Arai, yang berarti di ahli dalam Arai Dao. Dengan kemampuan spasialnya, mustahil untuk membunuhnya dalam waktu singkat. Asal mereka bergerak mendekatinya, dia akan segera meledakkan koncelmen Arai di sini dan memberitahu semua orang tentang tempat perdagangan bawah tanah ini. Jiaki terdiam. Dia teringat bagaimana Mouji memberitahu Master Pohzi bahwa dia tidak akan berani, dan bahwa Mouji tidak pernah memanggilnya Tuan Kapak sejak dia memasuki rumah hingga akhir percakapan. Dia tahu bahwa ini bukanlah orang yang akan menganiaya dirinya sendiri. Teman Dao Jiaki, aku akan kembali berkultivasi. Setelah aku keluar, aku akan memasang tanda keluar di pintu. Saat mereka mendekati kediamannya, Mouji menyebutkan niatnya untuk berkultivasi. Jiaki tahu bahwa Mouji ingin berkultivasi, jadi dia menganggup dan berkata, aku akan pergi mencari emas luar angkasa melengkung cemerlang. Jika Tuan Kapak menemukan masalah denganmu, kau bisa pergi mencari Tuan Pohzi. Baiklah, Mouji menganggup. Sebenarnya, dia tidak takut kalau Lord Axe akan menemukannya. Dengan kekuatannya, selama dia tidak terjebak di suatu tempat, Lord Axe tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Setelah kembali ke kediamannya, Mouji segera memasang susunan isolasi dan susunan penyembunyian roh. Meskipun agak berbahaya memasang susunan pengumpul roh, Mouji tetap memasangnya untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah memasang semua susunan, Mouji melemparkan setumpuk batu roh tingkat bumi. Batu-batu roh ini tidak banyak membantu kekuatannya saat ini, tetapi dia tetap perlu menggunakannya. Meskipun ia memiliki lebih dari 400 serpihan batu roh, ia masih membutuhkan beberapa batu roh kelas bumi untuk mengolahnya. Dengan cara ini, ia tidak hanya dapat menghemat serpihan batu roh, tetapi efeknya juga tidak akan terlalu berbeda. Setelah melakukan semua ini, Mouji tidak langsung mulai berkultivasi. Sebagai gantinya, ia mengeluarkan batu hitam. Dia pernah mempelajari batu hitam ini sebelumnya, dan ada energi yang sangat aneh di dalamnya. Dia belum pernah melihat energi ini sebelumnya, jadi dia tidak dapat memahami apa itu. Karena sekarang dia punya banyak waktu, dia mengeluarkan batu hitam itu. Batu hitam itu mendarat di tangannya, dan masih sehangat giyok. Bahkan, lebih nyaman daripada giyok. Kehendak spiritualnya meresap ke dalam batu hitam itu, tetapi dia tidak dapat melihat apa itu. Hanya ada energi yang sangat aneh, namun menarik di dalamnya. Dia tidak dapat memahaminya, dan hanya dapat merasakan bahwa itu adalah energi yang sangat kuat. Dua jam kemudian, Mouji menyimpan batu hitam itu. Mungkin tidak ada seorang pun yang mencoba memecahkan batu hitam di tangannya untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Mouji mencoba, tetapi dia sama sekali tidak dapat memecahkan batu hitam di tangannya. Batu hitam ini bahkan lebih keras dari bahan tempah yang paling kuat. Bahkan jika dia menggunakan hati cendekiawannya untuk membakarnya, batu itu tidak akan goyah sama sekali. Tidak masalah untuk apa batu hitam ini digunakan. Berdasarkan ketangguhannya, itu jelas bukan benda biasa. Teman Dao Jiaki, sepertinya kamu belum pergi ke sekte umur panjang untuk memilih area pertambangan selama hampir sebulan. Sebuah suara tiba-tiba memanggil Jiaki, yang baru saja berjalan ke pintu masuk domain setengah abadi. Jiaki tidak mengatakan apa-apa, tetapi berhenti, dan menatap dengan tenang ke arah Lang Hao di depannya. Lang Hao tertawa, dan tidak mempermasalahkan sikap Jiaki. Dia sangat jelas tahu orang macam apa Jiaki itu, dan dia tidak akan menjelaskan hal-hal seperti itu kepadanya. Alasan mengapa dia berhenti adalah karena dia menunggunya melanjutkan. Teman Dao Jiaki, ada area pertambangan B dan area pertambangan C lusa. Sebelum Lang Hao sempat menyelesaikan perkataannya, Jiaki menyela, apa hubungannya itu denganku? Jika kamu pergi lebih awal, kamu akan memiliki kesempatan untuk pergi ke area pertambangan C, kata Lang Hao cemas. Jiaki berkata dengan lemah, maaf, aku mulai mencuri biji sekarang, jadi aku tidak tertarik pergi ke area pertambangan. Wajah Lang Hao berubah jelek, Jiaki, kamu anggota Sekte Panjang Umur. Kalau semua orang seperti kalian, tidak pergi ke Sekte Panjang Umur, bukankah Sekte Panjang Umur akan kacau balau? Jika kau tidak bersedia tetap tinggal di Sekte Panjang Umur dan ingin pergi, aku tidak keberatan. Tetapi selama anda berada di Sekte Panjang Umur, anda harus sering memilih area penambangan. Jika Jiaki tidak memilih daerah pertambangan, maka Sekte Panjang Umur tidak akan bisa mendapatkan batu hitam lagi dari Jiaki. Kalau begitu, aku akan meninggalkan Sekte Panjang Umur, kata Jiaki lemah. Mendengar bahwa Jiaki ingin meninggalkan Sekte Panjang Umur, Lang Hao langsung panik. Meninggalkan Sekte Panjang Umur hanya membutuhkan 10 ampas batu roh, dan bagi pendatang baru, ini hampir mustahil untuk dikeluarkan. Namun bagi Jiaki, tidaklah sulit untuk mengeluarkannya. Masih belum ada kabar dari Mouji. Sebuah suara tiba-tiba membuat Jiaki menoleh ke belakang, dan bahkan masalah meninggalkan Sekte Panjang Umur pun terlupakan. Dia dan Mouji bersekutu di sini, dan Mouji adalah pendatang baru, dan Lang Hao berada tepat di depannya, jadi siapa yang akan bertanya tentang Mouji? Tidak, sahabat Daochang Sui, jangan khawatir, selama ada berita tentang orang ini, aku akan segera memberitahumu. Oh benar, untuk pembagian wilayah pertambangan, kamu harus datang lebih awal. Jiaki berbalik dan melihat seorang pria jangkung, berwajah persegi, berkulit kecoklatan, dan berambut merah. Dia tidak mengenali orang ini, tetapi dia mengenali kultifator yang sedang berbicara kepadanya, dia adalah seorang dari persatuan pencari abadi. Kamu mencari Mouji? Jiaki langsung teringat pada batu hitam 10% yang ditinggalkan Mouji untuk seorang teman. Mungkinkah teman yang dibicarakannya adalah orang ini? Kau kenal dia? Chang Sui bertanya dengan heran. Kebenciannya terhadap Mouji sedalam lautan, dan di ngara luar angkasa, dia tidak berani bertindak. Bagaimanapun, dia punya batasan di sana, tetapi Mouji tidak. Sekarang dia sudah berada di domain setengah abadi, dia tentu harus mencari Mouji untuk membalas dendam. Chang Sui, sekalipun kau menemukan saudaramu, apakah kau sebanding dengan saudaramu ku. Jangan pernah berpikir untuk mencari pembantu. Kalau kau berani mencari pembantu, aku, Lou Chuan He, akan menjadi orang pertama yang membunuhmu. Terdengar suara lain. Jiaki melihat kultifator ini dengan jelas, dia tampak seperti pengembara di luar angkasa, dan pakaiannya sangat kasual. Namun, seluruh tubuhnya membawa aura penghormatan terhadap kebebasan. Kau musuh Mouji. Jiaki mulai mengerti, dan menatap dingin ke arah Chang Sui. Chang Sui mendengus, memangnya kenapa kalau aku. Enyahlah. Jiaki melambaikan tangannya, dan aura yang kuat menyapu ke arah Chang Sui. Chang Sui merasa seolah-olah ada palu berat yang menghantamnya, dan dia merasakan tekanan yang menyesakkan di dadanya. Untungnya, dia bukan orang biasa, dan dengan sapuan energi unsurnya, dia mundur beberapa langkah, dan energi unsur Jiaki telah menghilang. Beraninya kau menyerangku, kau sedang mencari kematian, teriak Chang Sui, dan meraih mahkota gunung dan sungai, bersiap menerkam ke arah Jiaki. Teman Dao Chang Sui, apakah kamu sudah bosan hidup? Kultifator persatuan pencari abadi di samping Chang Sui mencengkeram Chang Sui yang sedang marah. Dialah yang menyerangku lebih dulu, kata Chang Sui dengan tidak nyaman. Kultifator persatuan pencari abadi itu menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Kalau bukan karena Chang Sui yang tampak seperti ahli pertambangan, dia tentu tidak mau berbicara dengan keledai bodoh ini. Dia hanya melambaikan tangannya, tidak menyerang, dan tidak memiliki niat membunuh. Jika kamu menggunakan harta sihirmu untuk menyerang, kamu akan menjadi mayat di saat berikutnya. Hati Chang Sui tersentak, dan dia segera menyadari sesuatu. Ini adalah domain setengah abadi, dan dia hanyalah pendatang baru, jadi dia tidak begitu paham hukum di sini seperti orang lain. Saat dia benar-benar menyerang, wanita ini hanya perlu menghindar, dan dia akan tamat. Wanita ini benar-benar pengkhianat. Jiaki menghela nafas dalam-dalam, dan tidak peduli dengan Chang Sui. Sebaliknya, dia bertanya pada Lou Chuan He, kamu teman Mo Ji. Ya, sahabatku tahu di mana kakakmu. Lou Chuan He langsung bertanya dengan gembira. Aku tahu, ikutlah denganku. Setelah itu, Jiaki berbalik dan memasuki wilayah setengah abadi. 419. Ini adalah kediaman Daoyou Mo, Jiaki membawa Lou Chuan He ke gua abadi Mo Ji, dan setelah perkenalan sederhana, dia tercengang. Bukan hanya Jiaki yang tercengang, bahkan Lou Chuan He pun tercengang. Setelah beberapa saat, Lou Chuan He berkata dengan tak percaya, saudara Mo sedang berkultivasi. Lou Chuan He tidak hanya tiba di sini, dia telah berada di sini selama beberapa waktu. Meskipun dia tidak bergabung dengan organisasi manapun, penyelidikannya selama kurun waktu ini telah memberinya pemahaman mengenai situasi di domain setengah abadi. Di half immortal domain, seseorang tidak boleh berkultivasi secara gila-gilaan. Makin cepat dibudidayakan, makin cepat pula proses budifikasi saluran roh. Pada saat itu, bahkan pil pelarut kayu pun tidak akan ada gunanya. Alasan mengapa dia tidak percaya adalah karena Mo Ji tidak hanya berkultivasi, tetapi cara dia berkultivasi terlalu mengerikan. Ini bahkan lebih gila daripada kegilaan. Memang, seseorang tidak akan bisa merasakan situasi di sini dari jauh, tetapi saat mereka mendekat, mereka bisa merasakan energi spiritual di sekitarnya mengalir ke arah kediaman Mo Ji. Alasan mengapa mereka hanya dapat menemukannya adalah karena Mo Ji telah memasang susunan penyembunyian roh. Dia memang berkultivasi secara tertutup, tapi ini. Jiaki juga terkejut dengan metode kultivasi Mo Ji yang tak terkendali. Jika ini terus berlanjut, apakah saluran spiritualnya masih ada? Dia mengira Mo Ji hanya menggunakan ampas batu roh untuk berkultivasi. Meskipun penggunaan ampas batu roh untuk bercocok tanam di sini akan menyerap energi kayu akut di sekitarnya, pil pelarut kayu dapat menyelesaikan masalah tersebut. Metode kultivasi Mo Ji adalah menyerap energi kayu akut di sekitarnya dengan kecepatan yang gila-gilaan. Aku akan pergi dan memanggilnya, Lou Chuan He sedikit khawatir. Begitu saluran rohnya menjadi kayu, dia akan tamat. Tunggu, Jiaki memanggil Lou Chuan He. Meskipun Lou Chuan He dan Mo Ji saling percaya, pemahamannya tentang Mo Ji jauh melampaui Lou Chuan He. Lagi pula, Mo Ji dan Lou Chuan He sudah lama tidak bersama. Hanya karena Mo Ji merasa bahwa Lou Chuan He memiliki temperamen yang baik dan bukan orang yang licik, maka ia bersedia berteman dengan Lou Chuan He. Terlebih lagi, Jiaki dan Mo Ji memiliki konflik kepentingan, jadi memahami pihak lain adalah suatu keharusan. Melihat Lou Chuan He menatapnya, Jiaki berkata dengan serius, aku sedikit banyak mengerti tentang Daoyou Mo. Aku yakin Daoyou Mo pasti tidak akan menggali kuburnya sendiri. Karena dia melakukannya, dia pasti punya alasannya sendiri. Alasan mengapa Jiaki berani mengatakan ini adalah karena Mo Ji telah mengejutkannya berkali-kali. Pertama kali memasuki area pertambangan F, dia dapat dengan mudah menggali enam batu hitam tanpa bantuan sekok batu hitam. Dia berhasil membuat Master Poo Z rela membiarkannya menggunakan cincin penyimpanannya terlebih dahulu, dia berhasil membuat Lord Axe tidak berani bergerak, dia bahkan rela membeli batu hitam seharga 25 ampas batu roh, dia berhasil menemukan 700 hingga 800 batu hitam dalam beberapa hari di area pertambangan terbengkalai. Saat memikirkan hal ini, Jiaki menyadari bahwa jika dia tidak mengalami sendiri semua hal ini, dia tidak akan mempercayai satu pun dari semuanya. Namun, hal-hal ini tampaknya terjadi secara alami pada Mo Ji. Jika memang begitu, Mo Ji pasti tidak akan memiliki masalah berkultivasi secara tertutup. Iya, dia adalah orang seperti itu. Lou Chuan He juga memikirkan bagaimana Mo Ji dapat meninggalkan ngarai angkasa begitu dia memasukinya. Di sisi lain, mereka telah terperangkap di ngarai angkasa selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Dilihat dari penampilannya, saudara Mo ini memang bukan orang biasa. Ditambah dengan bujukan Jiaki, dia sudah menyerah pada gagasan memanggil Mo Ji. Teman Dao Lou, apakah kamu pernah bergabung dengan organisasi manapun di Half Immortal Domain? Jiaki melihat bahwa Lou Chuan He sangat peduli pada Mo Ji, dan menduga bahwa Lou Chuan He seharusnya menjadi rekan berikutnya yang dicari Mo Ji. Dia tidak bisa tidak mengagumi Mo Ji lebih lagi. Karena dengan kemampuan Mo Ji dalam menemukan batu hitam, mengandalkan mereka berdua untuk menggali batu hitam pasti tidak akan bisa menuai manfaat yang maksimal. Oleh karena itu, mereka perlu mencari orang lain untuk bergabung dengan tim mereka. Dan tipe orang yang mereka temukan juga sangat penting. Sekali lihat, orang bisa tahu bahwa Lou Chuan He bukanlah orang yang pandai membuat sesuatu, dan dia adalah seorang kultifator yang menghargai hubungan. Karena mereka sedang mencari pasangan, tentu saja yang terbaik adalah mencari orang yang dapat dipercaya. Lou Chuan He menggelengkan kepalanya, saya telah melakukan penelitian selama beberapa hari terakhir, dan saya berencana untuk mencari tempat untuk bergabung. Jiaki segera mengambil 20 serpihan batu roh dan memberikannya kepada Lou Chuan He, teman Dao Lou, jangan bergabung dengan organisasi manapun untuk saat ini. Gunakan trak batu roh ini untuk membuat gelang identitas domain setengah abadi, lalu tinggallah di sini. Ada pun masalah lainnya, kita bicarakan nanti setelah Dao Yo Mo keluar. Lou Chuan He melambaikan tangannya, aku tidak mengenalmu, dan aku bahkan tidak tahu namamu, jadi bagaimana aku bisa menggunakan ampas batu rohmu. Namaku Jiaki, dan aku teman Dao Friends Mo. Kamu seharusnya percaya pada kata-kataku, karena semua ampas batu roh milikku ini diperoleh oleh sahabat Daomo. Ketika teman Daomo keluar, kau akan mengerti maksudku, Jiaki bersikeras memberikan ampas batu roh pada Lou Chuan He. Lou Chuan He juga dapat mengetahui bahwa Jiaki tidak berbicara secara membabi buta. Dalam hatinya, dia sangat mengagumi Mo Uji. Sudah berapa lama sejak dia datang ke sini, dia benar-benar mampu mencapai level tersebut. Tidak heran dia bisa naik ke peringkat 1 di papan universal, dan datang ke domain setengah abadi saat dia memasuki ngarai luar angkasa. Jika Gunung Raja Bintang memiliki penguasa bintang seperti itu, itu adalah suatu keberuntungan bagi Gunung Raja Bintang. Baiklah, kalau begitu aku harus berterima kasih kepada Dao Friendsia. Aku akan membangun gua abadi di samping milik kakak Mo, karena Jiaki sudah mengatakannya seperti ini, Lou Chuan He tidak perlu terus menolak. Melihat Lou Chuan He menerima ampas batu roh, Jiaki berkata, teman Daomo sedang berada di balik pintu tertutup, dan mungkin tidak akan keluar dalam waktu dekat. Selama waktu ini, kamu dapat mengikutiku untuk mencari bahan pandai besi yang disebut Brilliant Churvet Space Gold. Mengenai batu hitam, kau tak perlu khawatir. Begitu Dao Friends mau keluar, aku akan bisa membantumu mendapatkannya. Pada saat ini, ada ratusan terak batu roh yang mengambang di sekitarnya, dan puluhan terak batu roh yang mengambang di sekitar tangannya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan batu roh secara berlebihan untuk berkultivasi. Dulu, puluhan batu roh sudah cukup baginya untuk melangkah ke tahap abadi duniawi. Sekarang dia memiliki ratusan terak batu roh, bagaimana mungkin dia tidak berkultivasi dengan gila-gilaan. Energi spiritual di sekitarnya terbagi menjadi tiga bagian. Satu bagian adalah batu roh tingkat bumi yang diambilnya. Batu-batu roh ini adalah yang paling melimpah, tetapi energi spiritual yang mereka berikan adalah yang paling tidak efektif. Bagian kedua adalah energi spiritual dari Half Immortal Domain. Energi spiritual di sini mengandung banyak energi kayu akut. Namun, mau uji tidak peduli, dia terus melahapnya dengan gila-gilaan. Tidak peduli seberapa banyak energi kayu akut yang terkandung dalam energi spiritual, itu akan dimurnikan oleh meridian detoksifikasi mau uji, dan diubah menjadi energi spiritual murni untuk diserap mau uji. Bagian ketiga adalah sumber energi spiritual yang paling penting. Itu adalah ratusan serpihan batu roh yang mengambang di sekitarnya. Setiap saat, energi spiritual akan diekstraksi dari ampas batu roh ini, meresap ke meridian mau uji. Kultifasi mau uji meningkat pesat. Kultifasinya yang awalnya stagnan, dalam waktu singkat, telah melangkah ke tahap abadi duniawi level 5. Pada bulan kedua, ia melangkah ke tahap keabadian duniawi level 6 tanpa halangan apapun. Setiap kali dia naik level, kekuatan mau uji akan meningkat secara eksponensial. Pada saat yang sama, kecepatan dan intensitas penyerapan energi spiritualnya akan meningkat secara eksponensial. Pada bulan kelima, tahap abadi duniawi level 7. Kaca. Sisa-sisa batu roh di sekitar mau uji hancur berkeping-keping. Kekuatan mau uji juga berhenti di lingkaran besar tahap abadi duniawi level 7. Ini sudah bulan ke-8 semenjak dia memasuki domain setengah abadi. Dalam waktu 8 bulan, ia maju dari tahap keabadian duniawi level 4 ke lingkaran besar tahap keabadian duniawi level 7. Ini mungkin hanya mungkin terjadi di tempat seperti Half Immortal domain. Jika dia berada di Zensing, bahkan jika dia memiliki begitu banyak ampas batu roh, hukum dao masih akan kurang. Sudah saatnya baginya untuk keluar dan melanjutkan penggalian batu hitam. Dia bertanya-tanya apakah Jiaki telah menemukan Brilliant Churvet Space Gold. Tepat saat mau uji berjalan keluar dari gua abadinya, sebelum dia sempat membuat tanda, dia melihat Jiaki mondar-mandir di pintu masuk. Jiaki tampak lesu. Dia terus berjalan ke sana kemari di luar gua abadinya. Ekspresinya menunjukkan kecemasan yang luar biasa. Teman dao Jiaki. Tepat saat mau uji berseru, mata Jiaki berbinar kegirangan saat dia bergegas mendekat. Teman dao mau, kamu akhirnya keluar. Mau uji sangat bingung. Jiaki selalu bersikap dingin. Bahkan saat bekerja dengannya, dia tidak suka banyak bicara. Apa yang sedang terjadi? Eh, gua abadi milik siapa ini? Sebelum mau uji sempat bertanya, kehendak spiritualnya mendeteksi gua abadi lainnya. Gua abadi ini sebenarnya tidak terlalu jauh dari guanya sendiri. Itu milik teman dao lo cuan hei. Senior lo ada di sini. Mau uji bertanya dengan heran. Jiaki mengangguk, ya, dia tidak begitu sehat sekarang. Apa yang terjadi? Karena dia harus menemukan seseorang cepat atau lambat, dia mungkin juga membiarkan lo cuan hei bergabung dengan timnya. Jiaki membuka batasan di gua abadi lo cuan hei. Mau uji melangkah masuk. Saat itu juga, dia melihat lo cuan hei tergeletak di tanah. Tubuh lo cuan hei masih berlumuran darah. Seluruh tubuhnya seperti sepotong kayu. Hampir tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jelas, dia tidak jauh dari kematiannya. Apa yang terjadi? Wajah mau uji berubah jelek. Dia terluka parah oleh Meng Tianyu. Tidak hanya saluran rohnya berubah menjadi kayu, bahkan daging dan darahnya juga mulai berubah menjadi kayu. Jiaki menghela nafas. Siapa Meng Tianyu? Mau uji bertanya. Dia adalah ketua aliansi serikat pencari abadi. Dia menguasai teknik tipe kayu. Saya pernah mendengar bahwa dia dapat menggunakan energi kayu tajam untuk melukai orang. Saya pikir itu hanya rumor. Sekarang saya tahu bahwa dia benar-benar punya metode seperti itu. Penebalan kayu Daofren Low dilakukan olehnya, jawab Jiaki. Mau uji langsung mengerutkan kening, senior Low baru saja tiba di Half Immortal Domain. Mengapa dia harus bertarung dengan ketua aliansi Immortal Seeking Union? Alasan utama konflik itu adalah karena seorang kultifator bernama Fangki. Fangki. Mau uji mengenal orang ini. Dia adalah seorang kultifator dari benua hilang. Dia juga terjebak di ngarai angkasa. Berkat dia, dia bisa datang ke Half Immortal Domain. 420. Fangki awalnya ingin bergabung dengan persatuan pencari abadi, tetapi setelah dia mengetahui bahwa seseorang bernama Changsue ada di persatuan itu, dia segera menyerah untuk bergabung dengan persatuan itu, dan berbalik untuk bergabung dengan dataran Kipedang. Karena itu, Fangki dibunuh oleh Changsue. Tunggu, mau uji menghentikan Jiaki, teman Dao Jiaki, aku sudah di sini beberapa lama. Domain setengah abadi masih dianggap adil, kan? Lagipula, kau tidak bisa bertarung begitu saja di domain setengah abadi, apalagi membunuh seseorang. Dari mana Changsue mendapatkan nyali untuk membunuh Fangki? Mau uji tidak memiliki kesan mendalam terhadap Fangki, dan jika bukan karena fakta bahwa Fangki berasal dari benua yang hilang, dia bahkan tidak akan mengingat nama ini. Fangki tidak ingin bergabung dengan Immortals Eeking Union hanya karena Changsue ada di sana. Jelas, dia adalah orang yang memiliki prinsipnya sendiri. Jiaki tertawa meremehkan dirinya sendiri, keadilan yang kamu lihat hanya di permukaan saja. Kalau ada yang benar-benar ingin membunuhmu, mereka pasti punya sejuta cara untuk melakukannya. Lagipula, Fangki belum bergabung dengan dataran Kipedang, jikapun dia bergabung, dia masih akan merasa yakin. Bagaimana Changsue membunuh Fangki? Suara mau uji berubah dingin. Dia berkata bahwa agar Fangki mau bergabung dengan persatuan pencari abadi, dia diam-diam memberikan sepuluh ampas batu roh kepada Fangki, tetapi setelah Fangki menerima ampas batu roh itu, dia mengingkari janjinya dan bergabung dengan dataran Kipedang, kata Jiaki dengan tenang. Mau uji tertegun, dan setelah beberapa saat, dia bertanya, hanya karena alasan ini, dia bisa membunuh seseorang. Itu sudah menjadi alasan yang sangat bagus. Saya telah melihat banyak alasan yang lebih konyol dari ini. Selama kamu berguna bagi serikatmu, dan serikatmu berhubungan dengan penguasa Dao, kamu boleh membunuh siapapun yang kamu mau. Karena Changsue menggunakan ini sebagai alasan untuk tiba-tiba membunuh Fangki, jawab Jiaki. Lalu bagaimana senior lo bisa terlibat? Mau uji menjadi tenang, dia menyadari bahwa keadilan domain setengah abadi jauh lebih lemah dari yang dia bayangkan. Jiaki melanjutkan, Fangki dan Dao Friend lo saling kenal, dan saat Dao Friend lo melihat Fangki terbunuh, dia dengan marah berkata bahwa Changsue memfitnahnya, tetapi sebenarnya menggunakan ini sebagai alasan untuk membunuh Fangki. Changsue ingin menyerang teman Dao Lo, tetapi siapa yang tahu bahwa teman Dao Lo begitu kuat, dan Changsue bukanlah lawannya. Tepat ketika Changsue hendak membunuh teman Dao Lo, Tuan Dao Lo, Tuan Dao muncul. Dia melukai Dao Friend lo dengan parah dan membuat saluran roh Dao Friend lo menjadi kayu. Mau uji mengepalkan tangannya, kalau begitu, tidak terjadi apa-apa pada Changsue, dan semuanya berakhir seperti itu. Ya, Jiaki mengangguk, ku dengar orang bernama Changsue itu sangat berbakat dalam menggali batu hitam, dan bahkan lebih baik daripada beberapa orang tua lainnya. Karena itu, ia mendapat status tinggi di Persatuan Pencari Abadi. Terlebih lagi, Kepala Aliansi Persatuan Pencari Abadi, Meng Tianyu, memiliki hubungan dekat dengan penguasa Dao dari wilayah setengah abadi. Oleh karena itu, tidak ada yang akan mempertanyakannya tentang pembunuhan beberapa orang yang belum bergabung dengan serikat manapun. Aku hanya bisa membawa rekan Taui Slow kembali dan menunggumu keluar dari pengasingan. Mau uji menarik nafas dalam-dalam. Ia teringat kembali saat ia mengancam Lord Axe. Dari apa yang terlihat, Lord Axe tidak sepenuhnya takut pasar gelapnya akan terbongkar. Di tempat seperti ini, di mana orang bisa terbunuh karena alasan yang tidak masuk akal, asal mereka punya pendukung, mereka bisa melewati apapun. Lagi pula, Jiaki terdiam sejenak sebelum melanjutkan, Changsue itu pasti punya dendam padamu, kan? Aku harap dia akan segera datang mencarimu. Kali ini, karena masalah sahabat Daolou, dan fakta bahwa kamu adalah anggota sekte panjang umur, dia menahan diri untuk sementara. Tunggu sampai dia sepenuhnya beradaptasi dengan domain setengah abadi, orang seperti dia tidak akan membiarkanmu pergi. Adapun sekte umur panjang, tidak banyak harapan bagi mereka untuk membantu kita. Jiaki tidak menyelesaikan kalimatnya. Dia menduga bahwa Changsue tidak hanya akan mencari masalah dengan mau uji, tetapi juga akan mencari masalah dengannya. Sebelumnya, dia pernah merencanakan sesuatu terhadap Changsue, tetapi sayangnya dia dihentikan oleh orang-orang dari Persatuan Pencari Abadi. Bahkan tanpa kata-kata Jiaki, mau uji tahu kesulitannya saat ini. Karena keadilan tempat ini sangat aneh, dan Changsue telah mendapatkan dukungan dari Kepala Aliansi Persatuan Pencari Abadi, Meng Tianyu, hanya masalah waktu sebelum dia menemukannya. Teman Dao Jia, aku ingin bertanya tentang beberapa orang. Bian Suangbi, Black Fox dan Mu Yingqiao, pernahkah Anda mendengar tentang mereka? Aku tahu, Black Fox dan Mu Yingqiao keduanya telah bergabung dengan Immortals Eking Union. Bian Suangbi bergabung dengan Dataran Pedangki. Ku dengar Fangqi ingin bergabung dengan Dataran Pedangki karena dia sangat mengenal Bian Suangbi. Bian Suangbi itu tidak menonjol untuk mengatakan apapun. Mau uji masih memiliki kesan yang baik tentang Bian Suangbi. Jiaki menggelengkan kepalanya, tidak, atau mungkin dia tidak punya kesempatan untuk melakukan apapun. Chang Sui membunuh Fangqi dalam waktu yang sangat singkat. Itu bisa dianggap sebagai penyergapan yang berhasil. Mau uji terdiam cukup lama. Tiba-tiba, dia berkata, Teman Dao Jiaki, bisakah aku mengundang Master Pu Zi ke tempatku? Ada beberapa hal yang ingin ku bicarakan dengannya. Tentu saja, aku sudah menemukan cukup banyak brilliant Churvet Space Gold untuk menempa sebuah cincin. Mungkin Master Pu Zi sudah selesai menempanya, kata Jiaki tanpa ragu. Tentu, aku akan menunggumu di tempatmu. Aku juga akan memeriksa luka-luka kakak senior Lou. Mau uji mengangkat tangannya dan menggendong Lou Chuan He. Jiaki tidak peduli. Dia tidak percaya bahwa Mau uji bisa menyelamatkan Lou Chuan He. Jika saluran roh kayu dapat diselamatkan, maka dia akan menjadi makhluk abadi sejati dari domain setengah abadi. Alasan mengapa Mau uji mengundang Master Pu Zi ke tempatnya adalah karena tempatnya dipenuhi dengan susunan pertahanan, susunan pembatas, dan susunan penyembunyian. Bahkan jika mereka membahas sesuatu, dia tidak perlu khawatir tentang kebocoran. Adapun cedera yang dialami Lou Chuan He, itu tidak berarti apa-apa baginya. Itu hanya proses wudifikasi. Dia bisa langsung menghilangkan energi kayu akut dari saluran roh Lou Chuan He. Hanya saja dia tidak bisa melakukannya untuk saat ini. Dengan sedikit kekuatannya, dia hanyalah seekor semut di antara semut-semut di domain setengah abadi. Saat dia mengungkapkan bahwa dia memiliki kemampuan untuk menghilangkan energi kayu akut, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Mau uji tidak perlu menunggu lama. Sekitar satu jam kemudian, Master Puzi dan Jiaki tiba di tempatnya. Susunan Dao milik Dao Yomo memang lebih kuat dari milikku. Saat Master Puzi memasuki tempat mau uji, dia bisa melihat kemampuan mau uji. Berbagai formasi di sekitarnya jelas bukan buatannya. Meski begitu, jelas bahwa pencapaian mau uji dalam formasi Dao sangat tinggi. Mereka yang memiliki kemampuan selalu dihormati oleh orang lain. Mau uji tidak ingin bersikap rendah hati kepada Master Puzi. Setiap profesi memiliki spesialisasinya sendiri. Keterampilan pandai besi Master Puzi jauh lebih baik daripada miliknya. Setelah Master Puzi dan Jiaki duduk, mau uji memasang segel dan berkata dengan sungguh-sungguh, Master Puzi, Jiaki dapat mempercayaimu. Aku juga yakin bahwa aku dapat mempercayaimu. Walaupun mau uji berkata demikian, mustahil baginya untuk mempercayai Master Puzi seperti yang dilakukan Jiaki. Alasan dia mengundang Master Puzi ke sini hari ini adalah untuk mengungkapkan berita tentang dirinya yang menggali batu hitam. Ia yakin bahwa Master Puzi tidak akan membocorkan rahasianya, karena Master Puzi mempunyai rahasianya sendiri. Berita tentang dia yang berhasil menempat cincin penyimpanan yang dapat menyimpan batu hitam tidak lebih lemah dari berita tentang dia yang berhasil menemukan batu hitam. Master Puzi sudah berpengalaman, jadi tentu saja dia tahu kalau mau uji tidak benar-benar percaya padanya, tetapi dia punya permintaan padanya. Dao Dao Yo Mo benar. Dao Dao Yo Mo dan aku langsung cocok sejak pertama kali bertemu, jadi wajar saja kalau kami tidak akan saling menyakiti. Master Puzi tersenyum tipis. Mau uji menganggukkan kepalanya, lalu menyerahkan cincin penyimpanan di tangannya kepada Master Puzi. Master Puzi, ini adalah hasil panen Dao Frenjiaki dan aku selama lima hari terakhir. Master Puzi tidak mempermasalahkannya, dan dengan santai mengambil kembali cincin penyimpanan mau uji. Ketika kehendak spiritualnya meresap ke dalam cincin itu, tangannya bergetar, dan dia tiba-tiba berdiri. Cincin penyimpanan mau uji tidak memiliki segel apapun, dan kehendak spiritualnya dapat dengan jelas melihat ratusan batu hitam di dalamnya. Ini, ini hasil panenmu selama lima hari terakhir. Master Puzi tidak bisa lagi tetap tenang. Dia berbeda dari yang lain, dan dia samar-samar tahu kegunaan batu hitam. Oleh karena itu, dia berusaha sekuat tenaga untuk menempat cincin penyimpanan, dan mengumpulkan batu hitam di sini. Ini memang panen lima hari. Kamu bisa bertanya pada Daoyou Jiaki tentang ini, kata mau uji dengan percaya diri. Melihat tatapan Master Puzi tertuju padanya, Jiaki pun menganggupkan kepalanya tanda mengiakan, benar sekali, memang begitu. Jika bukan karena sumpah yang dibuatnya, dia pasti sudah memperlihatkan kemampuan mau uji sekarang. Master Puzi, aku punya kemampuan yang memungkinkanku menemukan batu hitam sedalam lima belas meter di tanah hitam domain setengah abadi. Orang macam apa Master Puzi itu? Sebelum mau uji sempat menyelesaikan kalimatnya, dia sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Artinya, bagi mau uji, seluruh domain setengah abadi adalah area penambangan batu hitam. Bagaimana Anda membutuhkan bantuan saya? Master Puzi tidak bisa lagi tetap tenang. Jika dia tahu bahwa mau uji memiliki kemampuan seperti itu, dia akan bekerja sama dengan mau uji apapun yang terjadi, dan memperoleh beberapa bagian dari batu hitam. Mau uji berkata dengan sungguh-sungguh, Guru Puzi, saya akan langsung ke intinya. Aku butuh bantuanmu untuk membuat kapal perang. Master Puzi buru-buru berkata, ini adalah apa yang kita sepakati sebelumnya. Bahkan jika kita tidak bekerja sama, saya akan tetap membantu. Mau uji melanjutkan, kapal perang ini bukan kapal perang biasa, dan tidak dapat ditempa di tempat ini. Kita harus meninggalkan half immortal domain. Domain setengah abadi begitu berbahaya, mau uji tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Awalnya, dia memang ingin menempa kapal perang yang belum selesai itu di sini, tetapi sekarang setelah dia tahu bahwa keadilan itu omong kosong, dan dia punya musuh seperti Chang Sui, dia tentu saja tidak berani menempa kapal perang itu di sini. Kau ingin mencari daerah pertambangan terpencil, dan menambang batu hitam sambil menungguku menempa kapal perang untukmu? Tanya Master Puzi dengan sungguh-sungguh. Ia telah memperoleh beberapa petunjuk dari kata-kata mau uji. Mau uji menjawab, benar sekali. Dia ragu-ragu apakah dia harus memberikan Master Puzi bagian dari batu hitam itu. Jika tidak, Master Puzi pasti punya ide lain. Jika ia harus memberinya bagian, berapa bagian yang harus ia berikan? Bisakah Anda mengizinkan saya melihat kapal perang yang belum lengkap itu? Master Puzi telah mendengar mau uji menyebutkan kapal perang ini beberapa kali, dan dia mulai curiga bahwa kapal perang ini bukan kapal perang biasa. Mau uji tidak ragu-ragu, dan mengeluarkan cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Master Puzi, kapal perang ada di dalam. Meriam dan meriam kapal perang semuanya telah dipindahkan oleh mau uji, dan dia tidak akan membiarkan Master Puzi melihat benda-benda ini. Master Puzi mengembalikan cincin batu hitam itu kepada mau uji, dan menerima cincin itu dari mau uji, lalu memindainya dengan kehendak spiritualnya. Ketika dia melihat kapal perang yang belum lengkap di atas ring, wajahnya langsung berubah, bahkan tangannya pun gemetar. Sebagai pandai besi tingkat atas di lingkaran besar tahap abadi duniawi, dia hampir saja menjatuhkan cincin di tangannya. Terima kasih telah menonton!